9 Star Hegemon Body Arts Season 39 Bab 381 Valet Phoenix Sparrow 10 hari kemudian, dengan mengikuti petanya, Long Chen menemukan danau yang dia gunakan untuk melarikan diri demi hidupnya. Dia tersenyum saat melihat sosok besar yang masih menatap tak tergoyahkan ke danau dari pantai. Meskipun Barbaric Windbeast adalah Magical Beast peringkat kelima, baik itu dan Valet Phoenix Sparrow jelas tidak memiliki kecerdasan tinggi. Sudah berhari-hari, tapi tetap saja dengan bodohnya menjaga di sini. Long Chen mengeluarkan batu roh angin dan mengirimnya terbang ke arahnya. Batu roh angin tidak memiliki banyak bobot, tapi ada sejumlah besar energi angin di dalamnya. Dengan sedikit kekuatan, mereka bisa terbang sangat jauh. Binatang angin Barbaric telah bergerak tanpa gerak menatap danau, tapi itu sangat sensitif terhadap energi angin. Bahkan sedikit fluktuasi dari batu roh angin itu langsung terasa olehnya. Saat ini, Long Chen sedang berdiri di atas gunung tinggi di sisi lain danau. Posisinya sangat jelas, jadi binatang angin Barbaric langsung melihatnya. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, enam kaki Barbaric Windbeast beraksi, dan berlari melintasi air untuk menyerang Long Chen. Itu sangat cepat, mirip dengan embusan angin yang mengamuk. Tubuhnya yang besar sebenarnya mampu meluncur di atas air untuk mencapainya. Luar biasa, lukamu sudah sembuh. Saya akan memberi anda kesempatan untuk melakukan pertarungan yang adil. Long Chen berbalik dan melarikan diri, mendorong kecepatannya ke puncaknya, tampak seperti hantu yang terbang melintasi tanah. Kontrolnya atas langkah hantu Netherworld terus meningkat saat dia maju, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, akan menjadi omong kosong untuk mencoba melarikan diri dari Valet Phoenix Sparrow. Namun, kecepatan mengejutkannya sangat efektif melawan binatang angin Barbaric. Sebelumnya, binatang angin Barbaric mampu mengejarnya meskipun dia berlari dengan kecepatan penuh. Tapi sekarang, dia secepat binatang angin Barbar, dan jika dia memanggil cincin sucinya, kecepatannya akan meningkat sedikit lagi. Namun, Long Chen tidak melakukan ini untuk membuangnya, tetapi untuk memancingnya. Sama seperti itu, dia mempertahankan jarak yang stabil dari binatang angin Barbaric saat dia bergegas ke depan. Dengan tekanan kuat Barbaric Windbeast, semua Magical Beast lainnya ketakutan. Long Chen tidak memiliki keraguan dan fokus sepenuhnya untuk berlari. Sebelumnya, dalam perjalanannya ke sini, dia telah menyianyikan 10 hari karena betapa hati-hati dia harus bepergian. Tapi sekarang dengan tekanan binatang angin Barbaric, dia tidak perlu khawatir tentang apapun seperti serangan diam-diam dari serangga beracun. Hanya dalam 3 hari, dia bisa melihat lokasi aslinya. Di lembah pegunungan yang tersembunyi 100 mil dari sarang valet Phoenix Sparrow, Mengki, Chuyao, dan Lu Fang Er semuanya menunggu dengan gugup. Sudah lebih dari 10 hari sejak Long Chen pergi, dan dia tidak memberi tahu mereka siapa yang dia cari bantuan. Dia hanya mengatakan agar mereka menunggunya dan membantunya menjaga salju kecil. Setelah waktu ini, salju kecil sudah pulih dengan perawatan Chuyao. Lapisan pendek bulu putih telah tumbuh kembali, dan dia tidak lagi tampak begitu aneh. Menurutmu siapa yang Long Chen minta bantuannya? Tanya Mengki. Menurut pemahaman Mengki, tampaknya Long Chen tidak memiliki teman yang begitu kuat. Dia benar-benar tidak dapat mengetahui bala bantuan apa yang dia rencanakan untuk dibawa kembali. Chuyao menggelengkan kepalanya. Dia sudah sangat kuat, jadi jika dia ingin mencari pembantu, mereka pasti tidak lebih lemah darinya. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang dia cari. Petik 2. Para ahli di level yang sama dengan Long Chen harus mencapai level Han Tianyu dan Yin Luo. Han Tianyu tidak memiliki persahabatan dengan Long Chen, sebenarnya, dia terus-menerus mengincarnya. Adapun Yin Luo, bahkan tidak perlu mempertimbangkan itu. Untuk memotong lengan seseorang dan kemudian meminta bantuan dari orang itu, tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tunggu, bukankah Long Chen bilang dia berteman dengan Monian? Dia pasti pergi untuk menjemput Monian, kata Lu Fang Er. Benar, bagaimana aku bisa melupakannya? Monian juga ahli puncak. Dia pernah bertarung dengan Long Chen melawan Yin Luo. Jika Long Chen memintanya, maka dia pasti akan datang membantu, seru cuyao. Tidak perlu meragukan kekuatan Monian. Desas-desus telah menyebar bahwa dia telah bertarung dalam pertempuran mengejutkan dengan Han Tianyu yang menghasilkan hasil imbang. Jika Long Chen pergi mencarinya, lalu dengan mereka berdua bekerja sama, ditambah mereka bertiga membantu, mungkin ada sedikit kemungkinan mereka bisa membunuh Valet Phoenix Sparrow. Secara keseluruhan, kualitas Long Chen bagus, tapi dia terlalu keras kepala. Dia menolak untuk menderita kerugian sedikitpun. Dia bahkan berani melawan Magical Beast Peringkat 5, Desah Lu Fang Er. Uh, Little Snow menjerit pelan. Mengki tersenyum sedikit. Little Snow berkata bahwa Long Chen baik-baik saja dengan dirinya sendiri yang menderita kerugian, tapi dia benar-benar menolak untuk membiarkan orang-orang di sampingnya menderita kerugian. Dengan kekuatan spiritual Mengki yang kuat, meskipun dia tidak terhubung secara mental dengan salju kecil, dia masih mampu membaca fluktuasi spiritualnya. Long Chen selalu seperti itu. Tidak peduli seberapa besar keluhan yang dia derita, dia hanya menepisnya dengan senyuman. Dia tidak pernah mengeluh tentang itu kepada siapapun. Ketika dia masih muda, dia benar-benar sendirian. Dia menderita tanpa ada yang bisa diandalkan. Pada akhirnya, dia berhasil melewati masa-masa intimidasi dan penghinaan itu. Tapi dia tidak pernah mengeluh tentang itu. Dia memperlakukan setiap orang di sampingnya dengan sangat baik. Dilindungi olehnya adalah berkah yang sangat besar, kata Chu Yao. Mengki tersenyum. Saudari Chu Yao benar-benar baik hati. Apakah Anda memberitahu saya secara tidak langsung untuk tidak cemburu karena Long Chen? Petik 2. Melihat niatnya telah terlihat dengan begitu mudah, Chu Yao sedikit memerah. Dia telah berpikir untuk meletakkan dasar bagi Tang Wan R dengan harapan Mengki akan bisa menerimanya. Dengan cara itu Long Chen tidak harus melalui situasi yang canggung di masa depan. Dia tidak menyangka Mengki akan mengerti apa yang dia lakukan pada saat pertama. Dia tidak bisa menahan senyum karena malu. Wan R adalah gadis yang baik. Saat kalian berdua melihatnya, kalian akan mengerti. Petik 2. Mengki tersenyum, Sister Chu Yao, kamu terlalu banyak berpikir. Di dunia kultivasi, kekuatan dihormati. Pakar puncak mana yang tidak memiliki sekelompok wanita cantik di sekitarnya. Lebih jauh lagi, kita semua telah melangkah ke jalur kultivasi, jalur tanpa mundur. Prioritas utama kami adalah kultivasi, bukan romansa dan membuat bayi. Itu hanya akan menyebabkan kita mengabaikan kultivasi kita. Inilah yang dimaksud dengan seekor naga tidak berbagi gua dengan ular, dan burung phoenix tidak terbang dengan burung biasa. Selama semua orang mengingat cinta mereka di dalam hati, itu sudah cukup. Petik 2. Saya mengerti, kata Chu Yao tulus. Asal Chu Yao adalah seorang putri dunia sekuler. Tapi Mengki telah memasuki dunia kultivasi di usia muda. Chu Yao telah mengambil pandangan dunia sekuler dalam hal romansa. Adapun Mengki, dia melihat sesuatu dari sudut pandang dunia kultivasi. Di antara para pembudidaya, tidak ada pergulatan antara istri dan selir. Pakar top secara alami memiliki banyak orang yang menghormati dan menyembah mereka. Jadi perasaan seperti pemujaan terlalu umum. Selanjutnya, hukum paling kejam di dunia kultivasi adalah hanya yang kuat yang bisa dihormati. Semua orang berkultivasi dengan mempertaruhkan nyawa mereka, jadi siapa yang begitu bosan sampai cemburu atas hal-hal seperti itu. Tidak peduli seberapa dalam perasaan antara dua orang, sekali basis kultivasi mereka terlalu berjauhan, akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat menjalani hidup bersama. Di dunia kultivasi, semua rekan ahli membutuhkan kekuatan dan bakat mereka sendiri yang sesuai. Hubungan Xiao Hua dengan Long Chen adalah contoh yang bagus. Tidak perlu meragukan perasaannya pada Long Chen. Perasaannya murni dan jernih seperti giyok putih tanpa cacat. Tetapi Long Chen tidak dapat menerima cintanya karena mereka berdua tidak berada pada level yang sama. Jika keduanya mencoba untuk tetap bersama, maka hanya ada dua kemungkinan kesimpulan. Salah satunya adalah Long Chen akan benar-benar memasuki dunia kultivasi sambil diam-diam melindungi Xiao Hua. Setelah 100 tahun berlalu, basis kultivasi Long Chen akan tumbuh semakin tinggi, sementara Xiao Hua, bahkan dengan bantuan pil obat, tidak akan mampu bertahan, pada akhirnya terkubur di bawah tanah kuning. Kemungkinan akhir lainnya adalah Long Chen, yang harus melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di dunia kultivasi, pada akhirnya akan mendapatkan musuh yang akan mengincarnya. Karena Long Chen, Xiao Hua akan berakhir dengan tragis. Tak satu pun dari hasil ini diterima oleh Long Chen. Maka sudah ditakdirkan bahwa hubungan Long Chen dan Xiao Hua tidak akan bertahan lama. Bahkan jika dia juga melangkah ke dunia kultivasi, alam kultivasi yang berbeda memiliki umur panjang yang berbeda. Bakat mereka terlalu berbeda, jadi hasilnya tidak akan berubah. Itulah mengapa Mengki memberi peringatan kepada Chuyao untuk tidak tersesat dalam emosi seperti itu. Jika dia menginginkan cinta yang tahan lama, dia membutuhkan kekuatannya sendiri yang kuat. Jika tidak, jika sekawanan angsa terbang tinggi di udara bersama-sama dan salah satunya jatuh, itu akan menyakitkan bagi mereka semua. Chuyao sangat pintar, jadi dia secara alami dapat memahami apa yang sebenarnya dikatakan Mengki. Dia sangat berterima kasih padanya, dan pada saat yang sama, pandangannya semakin jauh. Terima kasih saudari Mengki. Petik 2 Para sister tidak perlu memucapkan kata-kata yang begitu sopan satu sama lain. Itu akan membuatnya tampak seperti kami tidak dekat, tersenyum Mengki. Iya, Chuyao dengan patuh menganggup dengan senyum manis. Aku merasa kalian berdua terlalu dekat sekarang. Sepertinya aku, si ekstra kecil, tertinggal di belakang. Melihat mereka berpegangan tangan erat, lufang air agak cemburu. Ekstra apa? Berhenti bicara omong kosong, tegur Mengki. Lufang air mengerutu, tapi aku dapat dengan jelas mengatakan bahwa Long Chen tidak terlalu menyukaiku. Cara dia memandangku jelas berbeda dari cara dia memandang kalian berdua. Petik 2 Apa bedanya dengan itu? Saya tidak melihat apa-apa, tanya Chuyao. Ah, bagaimana saya harus mendeskripsikan tatapan itu. Lufang air membelai dagunya. Dia menatap ke langit, bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Dia tiba-tiba bertepuk tangan dengan penuh semangat. Benar, itu jenis tampilan yang mengatakan dia ingin mendorongmu ke bawah dan memperpanjang garis leluhurnya. Petik 2 Dasar gadis sialan, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal kasar seperti itu. Perhatikan bagaimana saya memilah Anda. Mengki memerah dan memarahinya. Dia mengulurkan tangan dan mulai menggelitik Lufang air. Chuyao juga bergabung dengan pihak keadilan untuk membantu. Ketiga wanita itu bermain-main sebentar, dan tawa mereka yang seperti lonceng sesekali terdengar. Mereka sangat jauh dari sarang Valet Phoenix Sparrow dan tersembunyi dengan baik, jadi mereka tidak perlu takut diperhatikan. Ketiganya berangsur-angsur kembali tenang, melihat Long Chen masih belum kembali setelah sekian lama, mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Ini adalah hutan kegelapan, dan bahaya ada di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak ada jaminan keamanan. Suara apa itu? Mereka bertiga tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Gemetar itu semakin kuat, dan suara gemuruh mulai terdengar. Aura menakutkan dengan cepat mendekat. Bala bantuan ada di sini. Jalankan rencananya. Sebuah suara yang akrab terdengar, menyenangkan ketiga wanita itu. Ini Long Chen. Mereka bertiga buru-buru melompat ke atas pohon besar untuk melihat kekejauhan, ingin melihat bala bantuan apa yang telah dibawa Long Chen. Tetapi ketika mereka melihat monster besar itu di belakang Long Chen, tangan mereka menutupi mulut mereka karena dipenuhi dengan keterkejutan. Barbaric, wind, beast, gambaran dari sesuatu yang hanya ada di dalam teks kuno muncul di benak mereka. Tanah terus bergetar dari tubuh seukuran gunung Barbaric Windbeast. Rasanya seperti gempa bumi yang bisa dirasakan hingga ratusan mil. Tiba-tiba, teriakan burung yang keras terdengar. Tubuh besar Valet Phoenix Sparrow melonjak keluar dari sarangnya, memancarkan tekanan kuatnya sendiri sebagai peringatan bagi penyusup ini. Namun, binatang angin Barbaric mengabaikan Valet Phoenix Sparrow. Itu membuka mulutnya dan menembakkan bila angin besar ke Long Chen. Iya. Begitu Long Chen melihat Valet Phoenix Sparrow muncul, dia langsung menuju ke sana. Sekarang setelah binatang angin Barbaric mengeluarkan serangannya, dia buru-buru menghindar ke samping, melemparkan dirinya ke dasar sumur yang dalam. Bab 382 Sumur itu adalah sesuatu yang Long Chen minta Chu Yao gali untuknya sebelum pergi. Itu sangat sempit memiliki kedalaman 300 meter. Selain itu, di dasar sumur ada terowongan kecil yang memungkinkannya untuk segera bergegas sejauh 10 mil ke lembah gunung kecil di mana mereka bertiga sedang menunggunya. Menggali terowongan seperti itu semudah mengangkat tangan ke Chu Yao yang memiliki energi kayunya. Begitu Long Chen memasuki sumur, dia melihat bahwa itu dilapisi dengan kayu, tampak seperti peti kayu yang ramping. Long Chen tidak bisa membantu memuji perhatian Chu Yao terhadap detail. Dia bahkan membuat terowongan pelariannya begitu mewah. Dia meluncur ke saluran kayu dan menemukan terowongan di bagian bawah juga dilapisi dengan kayu. Itu cukup tinggi sehingga Long Chen tidak perlu membungku untuk bergegas ke depan. Dia mulai bergegas pergi begitu dia mencapai dasar, tetapi pada saat itu, lorong di belakangnya mulai runtuh. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Cahaya muncul di depannya. Dia bergegas keluar dari terowongan, melihat ketiga wanita itu menatapnya dengan prihatin. He he, semuanya sudah beres. Saya membawa penolong yang kuat. Long Chen bisa merasakan tanah bergetar hebat, jadi dia tahu dua Magical Beast peringkat lima sudah bertarung satu sama lain. Semakin kuat Magical Beast, semakin teritorial mereka. Mereka pasti tidak akan mengizinkan pesaing manapun untuk masuk ke wilayah mereka. Itu karena tempat Magical Beast yang kuat diintai sebagai milik mereka biasanya memiliki hadiah berharga. Jika orang luar datang, itu akan membuat mereka berasumsi bahwa mereka datang untuk mencuri harta mereka, dan karena itu mereka akan bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhan. Sebelumnya, binatang angin barbarik itu telah mengeluarkan serangan yang langsung dihindari Long Chen. Serangan itu akhirnya terbang menuju Valet Phoenix Sparrow. Meskipun dua Magical Beast peringkat lima ini kuat, kecerdasan mereka tidak tinggi. Itu terutama berlaku untuk binatang angin barbarik yang telah memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Valet Phoenix Sparrow secara alami melakukan serangan balik. Semua Magical Beast memiliki sifat tirani, dan bahkan jika Long Chen tidak menarik tali untuk serangan pertama itu, kedua Magical Beast ini kemungkinan besar akan memulai pertempuran sampai mati hanya dari bertemu satu sama lain. Bagaimana caramu melakukan Long Chen ini? Mengki terkejut, dan baik Cuyao maupun Lu Fang Er tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hei hei, binatang angin barbarik ini adalah saudara yang baik. Yang saya butuhkan hanyalah satu kalimat untuk membuatnya membantu, Long Chen membual. Seolah-olah ada orang yang mempercayaimu. Binatang angin barbarik ini jelas mengejarmu seperti berburu kelinci. Dari posturnya, sepertinya dia ingin menelanmu dengan kejam dalam satu tegukan. Cuyao tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan tertawa. Long Chen tertawa dan memberitahu mereka tentang apa yang dia hadapi di lembah gunung berkabut. Long Chen, kamu benar-benar gila. Anda benar-benar pergi dengan metode seperti itu. Mengki tidak bisa menahan teriakan kaget. Semua orang tahu bahwa Magical Beast adalah tirani dan teritorial. Begitu Magical Beast dengan peringkat yang sama mengganggu mereka, mereka akan memulai pertempuran hidup dan mati. Tetapi untuk melakukan apa yang telah dilakukan Long Chen membutuhkan keberanian yang menantang surga. Kebanyakan orang bahkan tidak ingin berpikir melakukan hal gila seperti yang telah dilakukan Long Chen. Saat mereka berbicara, gelombang ki yang menyengat keluar bersama dengan angin kencang. Cuyao buru-buru melambaikan tangannya dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, angin kencang menghilang dan dia mencabut perisai kayunya. Mereka melihat bahwa tanah dan pepohonan yang semula hijau telah berubah menjadi abu hitam. Sungguh jarak serangan yang menakutkan, semburlu Fang R dengan kaget. Tempat ini lebih dari 30 mil dari tempat Magical Beast itu bertarung. Namun, mereka masih dihantam ombak. Magical Beast peringkat kelima benar-benar terlalu menakutkan. Violet Phoenix Sparrow itu adalah atribut api Magical Beast, sedangkan Barbaric Wind Beast adalah atribut angin Magical Beast. Itu normal untuk jangkauan serangan mereka tumbuh secara eksplosif ketika serangan mereka bertabrakan. Itu benar, Mengki, jika Magical Beast peringkat kelima terluka parah dan tidak bisa melawan, bisakah kamu berhasil masuk ke haus sepetmu? Mata Long Chen tiba-tiba berbinar. Jika kedua Magical Beast ini mengalami luka berat dan kehilangan kemampuan tempur mereka, dan Mengki mampu menjadikan mereka sebagai haus sepet, maka kekuatannya praktis akan menantang surga. Dia akan mampu menyapu seluruh dunia rahasia Jiuli seperti itu. Yin Luo, Han Tianyu, bukankah mereka akan dibunuh dengan lambayan tangan? Mengki menghela nafas, bagaimana mungkin? Setelah Magical Beast mencapai peringkat kelima, jiwa mereka akan mengalami transformasi total. Anda juga telah melihat bahwa serangan spiritual saya sebelumnya tidak terlalu efektif melawan Valet Phoenix Sparrow. Itu karena kekuatan spiritual mereka sendiri memiliki ketahanan yang pasti terhadap serangan spiritual saya. Dengan energi jiwaku saat ini, sangat tidak mungkin untuk menaklukkan Magical Beast peringkat kelima. Kecuali saya pertama kali menerobos kerana penempaan tulang dan kekuatan spiritual saya juga berubah, tidak ada harapan sama sekali. Petik 2. Ah, begitukah? Maka itu sangat disayangkan, Long Chen mendesah. Long Chen, cara berpikirmu benar-benar berbeda dari orang biasa. Mengki agak tidak bisa berkata-kata. Dia ingin seseorang di tendon transformation memperbudak Magical Beast peringkat kelima. Mungkin hanya Long Chen yang akan memikirkan sesuatu yang sangat gila. Hanya melihat ekspresi kecewa Long Chen, mereka tahu dia serius. Dia tidak berani memikirkan sesuatu yang begitu gila, dia bahkan berani melakukan hal-hal gila seperti itu. Hanya menarik binatang angin barbarik yang menakutkan untuk bertarung dengan Valet Phoenix Sparrow adalah sesuatu yang hanya dia berani lakukan. Semakin banyak mereka bertarung, semakin jauh mereka. Saya kira Valet Phoenix Sparrow takut gempa susulan yang mempengaruhi sarangnya. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihat apakah ada harta di sarangnya? Long Chen tertawa nakal. Wilayah yang dipilih oleh Magical Beast peringkat lima untuk diri mereka sendiri bukanlah tempat biasa. Benar-benar mungkin ada harta karun. Mereka berempat membuat jalan memutar besar di sekitar garis pandang Magical Beast yang bertarung. Mereka perlahan mencapai sarang Valet Phoenix Sparrow. Sarangnya berada di puncak gunung yang tinggi, lokasi yang membuatnya bisa menghadap ke segala arah. Mereka berempat menghabiskan lebih dari dua jam hanya mendaki ke belakang gunung. Mereka berempat dengan hati-hati menjulurkan kepala. Mereka melihat bahwa Valet Phoenix Sparrow dan binatang angin barbarik masih terus bertarung. Gunung-gunung di sekitar mereka telah diratakan menjadi tanah datar. Bila angin dan nyala api saling terkait, tampak sangat mengesankan. Mereka lega melihat Valet Phoenix Sparrow tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Baru kemudian mereka menyelinap ke dalam sarangnya yang besar. Sarang ini sangat masif. Diameternya harus lebih dari satu mil. Itu terbuat dari kayu yang kuat dan fleksibel. Merangkak masuk, mereka semua melompat ketakutan saat melihat situasi di dalam sarang. Telur burung gereja Phoenix Valet. Ada total empat telur besar. Itu setara dengan empat cewek Valet Phoenix Sparrow, yang setara dengan empat house pets yang kuat. Kami pasti mendapatkan emas sekarang. Cepat dan kumpulkan telur-telur ini. Seru Longchen. Ini adalah pertama kalinya Mengki bertindak tanpa sopan santun sama sekali. Dia bergegas dan dengan lembut menyentuh salah satu telur besar yang tingginya lebih dari 3 meter itu. Ada total empat telur Valet Phoenix Sparrow, yang sempurna karena satu untuk kita masing-masing. Oh, anak ayam di dalam akan segera menetas. Mengki sangat terkejut saat dia merasakan energi kehidupan yang sangat besar dari telur. Anak-anak burung pipit Valet Phoenix ini akan segera muncul di dunia. Maka itu benar-benar sempurna. Tukik-tukik tersebut akan kebingungan dan mudah untuk disambungkan. Kita harus segera menjadikan mereka peralatan rumah tangga kita. Lu Fang Er mengulurkan tangannya dan kekuatan spiritual perlahan dituangkan ke dalam salah satu telur besar. Anak ayam ini bahkan belum menetas. Mereka masih dalam keadaan sangat bingung. Mendapatkannya sebagai house pets saat ini, mereka bahkan tidak perlu menempatkan jejak budak. Mereka bisa dengan mudah membangun kepercayaan di antara keduanya. Meskipun magical beastiran dan house darah, mereka tidak akan menghianati orang-orang yang diakui sebagai teman mereka. Jejak budak membuat magical beast tidak bisa melawan, tapi itu juga mempengaruhi pertumbuhan mereka. Jejak budak sebagian besar digunakan pada magical beast yang matang. Hal terburuk tentang jejak budak adalah bahwa dengan menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan magical beast, jika pembatasan itu dilonggarkan untuk alasan apapun, magical beast akan segera membalas. Tapi untuk saat ini, burung pipit Valet Phoenix ini bahkan belum menetas. Membentuk koneksi spiritual saat ini mudah, dan merupakan momen paling ideal untuk menaklukkan mereka. Dalam waktu kurang dari satu napas, Manky sudah membentuk semacam kepercayaan dengan si kecil di dalam telurnya. Dia langsung mengirim telur itu ke ruang spiritualnya. Sister Chuyao, biarkan aku mengajarimu. Sangat mudah. Petik 2 Melihat bahwa Chuyao tidak tahu harus berbuat apa, Manky dengan cepat mengajari Chuyao menemunik spiritual yang benar-benar sangat sederhana. Setelah mendengarnya sekali, Chuyao memahaminya. Dia mulai mengedarkan energi jiwanya untuk berhubungan dengan kehidupan di dalam telur itu. Meskipun dia adalah pembudidaya kayu, kekuatan spiritual Chuyao juga sangat kuat. Selain itu, membangun ruang spiritual sangat mudah sehingga dia sebenarnya sudah melakukannya. Pada awalnya, dia hanya membuatnya untuk bersenang-senang dan tidak pernah berpikir untuk menaklukkan peralatan rumah tangga manapun. Bagaimanapun, dia fokus pada budidaya kayu. Tapi melihat telur Valet Phoenix Sparrow di depannya, hatinya akhirnya tergerak. Siapa yang tidak menginginkan tunggangan surgawi seperti Valet Phoenix Sparrow? Longchen, kenapa kamu tidak menghubungkannya? Longchen belum mengambil telurnya dan hanya mencari-cari sesuatu. Mengki, kamu bisa mengambil milikku, tersenyum Longchen. Mengapa? Ini adalah Valet Phoenix Sparrow yang kuat dengan kekuatannya sendiri yang sangat kuat. Mengki secara alami bingung. Aku punya salju kecil, dan itu cukup bagiku. Saya tidak butuh peralatan rumah tangga lain. Petik 2 Tapi salju kecil, mengki ragu-ragu. Aku tahu, tapi satu-satunya haus sepet yang saya inginkan adalah Little Snow, dan tidak ada lagi yang bisa menggantikannya. Bahkan jika salju kecil tidak dapat membantuku di masa depan, aku masih ingin dia selalu menemaniku, kata Longchen dengan sangat tegas. Uh, dalam ruang spiritual Longchen, Little Snow mengeluarkan beberapa rengekan rendah. Menutup matanya, air mata mengalir perlahan. Longchen, hati mengki bergetar sedikit. Tidak apa-apa, saya seorang seniman bela diri, dan saya harus paling percaya pada kekuatan saya sendiri. Jika saya tumbuh bergantung pada bantuan, itu akan mempengaruhi dao hati saya. Anda bisa mengambilnya sendiri. Jangan menunggu terlalu lama atau itu akan menetas. Desak Longchen. Mengki mengangguk, perasaan aneh muncul di hatinya. Matanya dipenuhi dengan perasaan lembut, dan dia tidak lagi tinggal, terhubung ke telur lainnya. Selain keempat telur ini, Longchen juga melihat cangkang telur lain yang hancur. Desas-desus itu benar, Valet Phoenix Sparrow melahirkan lima telur, dan setelah itu, mereka akan segera memakan satu telur untuk mengisi kembali energinya. Kemudian saat mengerami mereka, ia akan terus mengonsumsi telur untuk mengisi kembali simpanan energinya. Pada akhirnya, hanya satu anak ayam yang akan lahir. Untungnya, mereka telah tiba sebelum Valet Phoenix Sparrow memakan telur lagi. Satu jam kemudian, Chu Yao adalah orang terakhir yang mengirim telurnya ke ruang spiritualnya. Melihat di mana dua Magical Beast yang menakutkan itu bertarung, Longchen menghela nafas. Sebentar lagi, mungkin akan ada pertempuran besar. Petik 2. Bab 383. Mengki, Chu Yao, dan Lu Fang Er sedikit terkejut, dan mengikuti tatapan Longchen, mereka melihat ada beberapa sosok tersembunyi yang menyaksikan pertarungan Magical Beast. Pertarungan antara dua Magical Beast peringkat lima menyebabkan gangguan yang terlalu besar. Hanya tekanan yang datang dari mereka menyebabkan semua Magical Beast di sekitarnya melarikan diri. Saat dua Magical Beast bertarung, semakin banyak ahli ditarik oleh gangguan itu. Jelas, mereka semua telah memperhatikan kedua Magical Beast ini bertempur sampai mati. Pada akhirnya, mereka berdua pasti akan terluka parah, yang akan menjadi momen yang tepat bagi mereka untuk memanfaatkannya. Sekarang merepotkan. Longchen, jika kamu menginginkan Valet Phoenix Sparrow's Neidan, kamu harus mengalahkan beberapa pesaing, kata Chu Yao dengan cemas. Neidan Valet Phoenix Sparrow harus dimiliki olehku. Jika mereka ingin memperebutkannya, maka kami akan bertarung, kata Longchen. Api ungu Valet Phoenix Sparrow menduduki peringkat ketiga pada peringkat api binatang. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami oleh Longchen. Bahkan ketika dia mendorong api biru flame salamander ke puncaknya, dia tidak dapat sepenuhnya memblokir api ungu itu. Selanjutnya, itu adalah serangan area yang luas. Jika Valet Phoenix Sparrow ini telah memusatkan semua energi apinya untuk menyerangnya, Longchen akan langsung mati. Nyala api pilnya saat ini terlalu kurang jika dibandingkan dengan nyala violetnya. Lagi pula, yang satu menduduki peringkat ketiga, sedangkan yang lainnya menduduki peringkat 97, ketiga dari terakhir. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Jika Longchen memperbaiki Neidan Valet Phoenix Sparrow, energi apinya akan segera melonjak ke tingkat yang menakutkan. Memurnikan buah kilin tidak akan menjadi masalah sama sekali. Itulah mengapa Neidan harus dimiliki oleh Longchen. Tidak peduli siapa yang memperebutkannya. Selanjutnya, semua ini telah diatur oleh Longchen. Dia pasti tidak bisa membiarkan orang lain memetik buah hasil jerih payahnya. Ada juga halaman emas yang masih tertempel di tengkorak Valet Phoenix Sparrow. Jika orang lain benar-benar berhasil merebut Valet Phoenix Sparrow, maka Longchen mungkin benar-benar menangis. Jangan khawatir, dengan kekuatanmu, kemudian menambahkan kami, mendapatkan bahwa Valet Phoenix Sparrow seharusnya tidak menjadi masalah, menghibur Mengki. Kita tidak bisa begitu saja mendapatkan Valet Phoenix Sparrow. Saya juga ingin binatang angin barbarik. Aku butuh Neidan untuk salju kecil. Setelah Little Snow mendapatkan Neidannya, basis budidayanya akan tumbuh secara eksplosif, kata Longchen. Lalu, bukankah kita akan menjadi target semua orang? Kata Chu Yao. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, maka Anda harus berdiri di tempat yang angin dan ombaknya paling kencang. Di dunia kultivasi, kita hanya berbicara tentang kekuatan, bukan alasan. Dan bahkan jika kita berbicara tentang alasan, kita juga berada di pihak yang benar karena karena kitalah Magical Beast ini bertarung. Jadi Anda tidak perlu was-was ketika saatnya tiba. Tapi Anda juga tidak bisa sembarangan membuang waktu Anda mencoba untuk berbicara alasan dengan pesaing ini. Itu hanya khutbah di telinga tuli. Para pembuat onar ini telah menggangguku sejak lama, jadi kali ini aku akan membalikkan tabel pada mereka. Memperingatkan Longchen. Ketiga wanita itu menggangguk. Longchen sepenuhnya benar. Dunia kultivasi benar-benar kejam, yang lemah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apakah itu jalan yang benar atau jalan yang rusak? Itu selalu merupakan kekuatan yang dihormati. Berjuang sampai mati untuk harta adalah hal biasa. Yang lemah hanya bisa melakukan semua yang mereka bisa untuk menjadi lebih kuat untuk mendapatkan keadilan mereka sendiri. Kamu siapa? Serahkan semua hartamu. Petik 2 Sama seperti Longchen diam-diam menyaksikan pertarungan melalui celah-celah di sarang, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Berbalik ke belakang, dia melihat seorang terpilih memimpin enam favorit yang kuat, semuanya menatap mereka dengan rakus. Setelah hanya melirik mereka, dia tidak peduli dengan mereka lagi. Dia hanya mengatakan satu baris S sebelum melanjutkan menonton pertarungan Magical Beast. Berhentilah, atau mati, pilihanmu. Petik 2 Ketujuh orang ini mengenakan jubah dari jalan benar, dan aura mereka sangat kuat. Melihat bahwa keempat orang asing ini hanya memiliki basis kultifasi rata-rata, terutama Longchen yang hanya berada di tahap ketiga transformasi tendon, mereka segera berpikir untuk membunuh mereka demi harta mereka. Mereka telah memperhatikan sarang ini segera setelah mereka ditarik oleh gangguan ini. Mereka segera bergegas, tetapi tidak ada harta lagi di dalamnya. Kemudian mereka melihat ada orang yang datang lebih dulu, mengejutkan dan membuat mereka marah. Mereka sepenuhnya siap untuk membunuh mereka untuk mendapatkan rampasan mereka. Tapi sekarang orang dengan basis kultifasi terlemah melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Salah satu dari mereka dengan marah meraung dan mengacungkan pedangnya. Ciling Suotki memotong, membuka ruang dan menebas Longchen. Bodoh! Lu Fang Er dengan dingin mendengus, dan mengulurkan tangannya, sebuah panah spiritual ditembakkan. Orang itu bahkan tidak bereaksi sebelum dia dipukul. Dia jatuh ke tanah tanpa daya, auranya hilang. Serangan spiritual, Anda seorang bistamer, petik 2. Afeveret telah dibidik oleh Lu Fang Er. Enam orang sisanya ketakutan dan mundur beberapa langkah, memandang Lu Fang Er dengan ngeri. Serangan spiritual menargetkan jiwa seseorang, dan tanpa pertahanan spiritual Anda yang kuat atau mungkin item jiwa untuk melindungi diri Anda sendiri, Anda akan langsung dibantai. Jiwa mereka tidak sekuat valet Phoenix Sparrow yang berhasil menahan serangan spiritualnya. Maka panah spiritual Lu Fang Er langsung menyebabkan jiwa orang itu hancur dan berpencar. Dengan lambayan tangan, Lu Fang Er telah membunuh seorang favorite. Tanpa melirik yang lain, dia berbalik untuk melihat ke arah Magical Beast yang sedang bertarung. Ekspresi orang-orang itu menjadi jelek. Ini adalah pengabayan yang jelas bagi mereka, memperlakukan mereka tidak lebih dari udara. Tetapi mereka juga tidak berani lagi berpikir untuk membunuh mereka demi harta mereka. Sepertinya keempat orang ini memiliki kualifikasi untuk mengabaikan mereka. The favorite semua melihat ke arah terpilih mereka. Terpilih itu juga terjebak dalam posisi yang mustahil. Namun pada akhirnya, dia memutuskan mundur. Begitu mereka mundur, ada juga beberapa gelombang orang lagi. Beberapa dari mereka seperti kelompok pertama dan menyerang mereka untuk mendapatkan harta mereka. Akibatnya, beberapa mayat lagi muncul di dalam sarang. Orang-orang itu semua ditembak oleh Lu Fang Er. Setiap serangan spiritualnya membunuh target mereka tanpa perlawanan sedikitpun. Kecuali seseorang memiliki kekuatan spiritual yang kuat atau harta yang secara khusus digunakan untuk memblokir serangan spiritual, mereka semua akan dilenyapkan tanpa keraguan. Sekarang Long Chen benar-benar mengerti mengapa Bistamers memiliki status agung dalam dunia kultivasi. Selain pembudidaya jiwa lainnya, serangan semacam ini praktis tidak dapat diblokir. Selain itu, pembudidaya jiwa sangat langka. Dan di antara para pembudidaya jiwa, hanya sebagian kecil dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Bistamers. Itu karena Bistamers harus menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual mereka untuk memimpin Magical Beast mereka, tetapi masih memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menggunakan seni jiwa. Itu adalah poin terkuat mereka. Dengan Magical Beast yang kuat menjaga mereka, seperti halnya serangan spiritual supernatural, siapapun akan merasa pusing saat bertemu dengan Bistamers. Bahkan dengan item jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri, semua item jiwa membutuhkan energi. Setiap kali mereka memblokir serangan spiritual, itu akan menghabiskan sebagian dari energi mereka. Setelah semua energi jiwa di item jiwa hilang, Anda akan dibantai. Sebelumnya ketika Lu Fang Er mengalami bahaya, itu hanya karena dia tidak beruntung. Orang yang dia temui memiliki kekuatannya sendiri yang kuat dan memiliki item jiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa dia untuk sementara tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Selain itu, pada saat itu, peralatan rumahnya tidak terlalu kuat. Jika Lu Fang Er memiliki Scarlet Blaze Lion pada saat itu, dia akan dengan mudah menekannya sampai mati. Semakin banyak orang yang berdatangan, dan ada banyak ahli di antara mereka. Sepertinya cukup banyak orang yang menjadi bagian dari satu vaksi, kata Chu Yao dengan cemas. Ada lebih banyak penonton yang bersembunyi, dan Chu Yao telah memperhatikan ada kelompok besar yang bersembunyi bersama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada akhirnya, itu akan tetap bergantung pada kekuatan. Pertarungan berdarah akan segera dimulai, jadi kalian bertiga harus mendukungku dari belakang sebentar lagi, kata Long Chen setelah ragu-ragu. Mereka bertiga adalah wanita, dan dia tidak ingin mereka berada dalam bahaya. Selain itu, pertempuran sengit ini akan menyebabkan hujan darah, dan itu tidak cocok untuk ketiga keindahan seperti bunga ini. Tidak, saya sudah mengatakan saya akan melindungi Anda dan berdiri di sisi Anda. Biarpun kau menjadi pembunuh, iblis gila, aku akan berlumuran darah denganmu. Chu Yao menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas. Long Chen, jangan mencoba menjaga kami seperti itu. Kultivasi pada dasarnya adalah jalan tanpa mundur. Begitu Anda menginjaknya, Anda tidak bisa melihat ke belakang. Karena kami telah memilih untuk berkultivasi, maka kami harus menghadapi persaingan yang kejam. Menjadi berhati lembut hanya akan menimbulkan masalah besar, kata Mengki, juga sangat serius. Kalau begitu aku tidak akan membantah. Mari kita jaga situasi sebelum membuat rencana pertempuran. Ini adalah kerja sama pertama grup kami, jadi kami pasti harus memenangkan kemenangan yang sempurna. Long Chen mengepalkan tinjunya, tampak penuh semangat. Dengan tiga wanita cantik ini mendukungnya, Long Chen merasa penuh energi dan percaya diri. Ketiga wanita itu saling memandang dan tersenyum. Mereka menyadari bahwa pada waktu yang tidak diketahui, mereka mulai merasakan kegembiraan. Untuk bertarung bersama dengan Long Chen pasti sesuatu yang layak untuk dinantikan. Pada saat ini, pertarungan antara dua Magical Beast telah mencapainya. Mereka saling merobek dan bergulat dengan gila-gilaan. Api membumbung tinggi dan bila angin menari-nari. Kedua Magical Beast mulai bertarung habis-habisan. Long Chen memperhatikan bahwa serangan mereka semakin kuat dan kuat. Mereka akhirnya mulai mengeluarkan energi di dalam neidans mereka. Kedua Magical Beast ini berbeda dari Magical Beast biasa. Sebagian besar esensi mereka terletak di dalam neidans mereka. Sebelum momen kritis, mereka tidak akan menggunakan energi inti itu. Valet Phoenix Sparrow tiba-tiba menjerit tajam dan mengeluarkan bola api ungu. Suhu yang sangat tinggi itu membakar langit. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Valet Phoenix Sparrow menggunakan salah satu serangan uniknya. Bola api ungu itu dikompres sampai ke puncak, dan nyala api di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi cair. Jika Long Chen terkena serangan ini, dia akan langsung terbunuh. Adapun binatang angin barbarik, ia merasakan bahaya dan membuka mulutnya. Bola bila angin dengan cepat terbentuk, dan suara menusuk telinga terdengar, suara yang menyebabkan semua orang yang hadir dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Itu adalah suara yang berasal dari bila angin yang menembus ruang. Hanya suara itu yang tidak bisa ditahan oleh orang-orang ini. The Barbaric Windbees akhirnya mengeluarkan skill uniknya sendiri. Ledakan. Ketika bila angin dan bola api bertabrakan, mereka bercampur dan kemudian meledak. Angin dan api melesat ke segala arah, langsung melahap segala sesuatu dalam jarak 100 mil. Tidak. Beberapa orang tidak beruntung, untuk menemukan titik pandang yang baik, mereka terlalu dekat, dan langsung berubah menjadi abu. Sedangkan bagi mereka yang jauh, hanya menonton adegan ini membuat mereka berubah menjadi hijau karena ngeri. Jika mereka hanya sedikit lebih dekat, mereka mungkin langsung berubah menjadi abu juga. Serangan yang mengerikan, Gumam Mengki. Hanya gempa susulan itu yang mampu dengan mudah membunuh terpilih. Ketika langit yang penuh dengan api akhirnya tersebar, itu mengungkapkan dua magical beast yang tergeletak di tanah tanpa bergerak. Serangan terakhir itu telah menghabiskan seluruh energi mereka, dan mereka terluka parah sekarang. Tepat pada saat ini, sosok seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya menjadi beban kedua magical beast yang kelelahan itu. Long Chen, haruskah kita pergi sekarang? Tanya Chu Yao. Tidak tidak tidak, sebagai tuan rumah, kita harus membiarkan para tamu makan makanan enak dulu. Long Chen tersenyum. Kamu benar-benar Long Chen yang jahat. Mengki dan Lu Fang R keduanya tersenyum. Sekelompok orang baru saja mendekati binatang angin barbar ketika ekornya tiba-tiba terayun, dan beberapa orang mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat mereka berubah menjadi tumpukan daging. Bab 384. Orang-orang yang mendekati binatang angin barbarik berubah menjadi tumpukan daging di bagian ekornya. Adapun bagi mereka yang mendekati Valet Phoenix Sparrow, mereka tidak memilikinya lebih baik. Dengan lambayan sayapnya, kekuatan mengerikan itu mengubah sekelompok orang menjadi daging cincang. Jangan takut, ini hanyalah perjuangan kematian terakhir mereka. Mereka akan cepat mati, jadi terserah keberuntungan siapa yang terbaik. Teriakan nyaring terdengar dari dalam kekacauan. Di kejauhan, Long Chen dengan jelas melihat bahwa orang yang berteriak bahkan belum mengambil tindakan dan telah menjaga jarak aman dari kedua binatang itu sejak awal. Orang ini sama jahatnya dengan Long Chen, kata Lu Fang R sambil tertawa. Seberapa ulet kekuatan hidup dari Magical Beast Peringkat 5? Seberapa abnormal kekuatan pertahanan mereka? Tidak mungkin bagi murid inti yang disukai dan biasa ini untuk membunuh mereka. Teriakan orang itu hanya untuk mendorong keserakahan semua orang. Orang lemah seraka itu akan menghabiskan energi Magical Beast saat mereka membunuh mereka. Terus terang, mereka hanyalah umpan meriam. Pada titik ini, ada ratusan murid yang benar dan yang rusak hadir. Melihat dua Magical Beast Peringkat 5 yang kelelahan, mereka tidak dapat menahan keserakahan mereka. Setiap bagian dari Magical Beast Peringkat 5 adalah harta karun. Kulit mereka, daging mereka, tulang mereka, bahkan darah mereka, mereka semua sangat berharga, apalagi Ney dan mereka. Semua orang telah memerah sekarang. Bahkan jika tidak ada yang mendorong mereka, mereka masih akan dengan gila-gilaan menyerang kedua Magical Beast ini. Mereka berharap memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan semacam keuntungan. Tapi meski kedua Magical Beast sudah kelelahan, mereka masih berjuang dengan mengamuk. Tubuh besar mereka terus berputar, menewaskan beberapa orang. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, ada lebih dari seratus mayat di tanah. Mayoritas dari mereka hanya murid inti biasa, tetapi ada juga beberapa yang disukai. Seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Api jiwa-jiwa binatang ajaib itu akan segera padam, kata Mengki. Ketika datang ke Magical Beast, Beast Tamers paling tahu pasti. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan mereka dalam aspek itu. Mereka berempat akhirnya melompat keluar dari sarang dan mulai bergegas ke medan perang. Ketika Longchen tiba, ada beberapa terpilih yang juga mengambil tindakan, mulai melepaskan serangan ganas terhadap dua Magical Beast. Berengsek. Begitu Longchen muncul, terpilih yang rusak mengutuk dan menyerangnya dengan tombaknya, mengira dia lemah karena basis budidaya transformasi tendon awalnya. Longchen meraih tombaknya dengan satu tangan dan mendorong ke belakang dengan paksa. Tombak korab Chosen itu segera menembus jantungnya sendiri. Bahkan sebelum dia bisa merasakan kejutan, kekuatan yang kuat menyebabkan tubuhnya meledak seketika. Longchen, jangan terjerat oleh orang-orang ini. Tangkap Valet Phoenix Sparrow, kami akan memperebutkan binatang angin barbarik. Mengki merilis serangan spiritual, langsung membunuh penyerang diam-diam. Baik, hati-hati, Longchen melihat ada banyak ahli di sisi binatang angin barbarik, tapi tidak ada yang seharusnya menjadi ancaman nyata bagi mereka. Tapi di sisi Valet Phoenix Sparrow, ada tiga ahli yang sangat kuat dengan aura mengejutkan yang bertarung sengit. Longchen bergegas menjauh dari barbarik Winbis yang berada di nafas terakhirnya. Dia dengan cepat sampai di Valet Phoenix Sparrow. Ada puluhan orang yang menyerangnya. Namun, jelas bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang ingin menerima serangan kematian terakhir dari Valet Phoenix Sparrow. Mereka semua ingin merebutnya segera setelah mati. Akhirnya, Valet Phoenix Sparrow kehabisan daya hidup, dan ia roboh di tanah, membuat semua orang memperebutkannya. Berengsek, Valet Phoenix Sparrow ini milikku. Seorang pria tampan berambut panjang dengan jubah merah menyala berteriak. Dia adalah orang pertama yang mencapai mayat Valet Phoenix Sparrow. Dia baru saja akan menyimpannya. Mati, tiba-tiba, dua serangan sengit melesat ke arah punggung pria itu. Jika dia benar-benar menyingkirkan mayat Valet Phoenix Sparrow, dia harus menerima dua serangan itu. Apa yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa kedua orang yang menyerang itu sangat kuat. Aura mereka bahkan menyebabkan tekanan untuk Long Chen. Serangan mereka sama sekali tidak kalah dengan orang-orang di level Yin Wu Shuang. Enyahlah. Pria berambut panjang itu meraung, dan bila api menebas mereka berdua. Pil Flame. Hati Long Chen bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menggunakan Pil Flame sejak memasuki ranah rahasia Jiuli. Pil Flame benar-benar berbeda dari api biasa. Hanya alkemis yang mampu sepenuhnya membasmi sifat api yang mengamuk itu. Jika tidak, tidak ada cara untuk memperbaiki pil obat. Begitu bila api orang itu muncul, Long Chen tahu dia juga seorang kultifator pil. Selanjutnya, api binatang yang dia kendalikan sangat kuat, kemungkinan besar berada di peringkat 20 teratas dari peringkat api binatang. Ketika ketiga senjata mereka bentrok, nyala api yang mengerikan itu meledak. Gelombang api menerpa orang-orang terdekat, dan mereka semua mundur. Burung pipit Valet Phoenix ini milikku. Siapa yang berani bersaing denganku? Huo Hu Fang. Pembudi daya pil itu bisa menggunakan bila apinya untuk memaksa kembali dua lainnya. Begitu Huo Hu Fang memaksa kedua ahli itu kembali, sesosok segera menembus gelombang api menuju mayat Valet Phoenix separoh. Mengadili kematian, Huo Hu Fang meraung dengan marah dan tombak api yang menyala-nyala muncul di tangannya, menusuk ke arah orang itu. Orang itu tepatnya Long Chen. Energi api Huo Hu Fang sangat kuat, dan itu langsung memaksa orang lain mundur. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk Long Chen. Dengan pil flame yang melindungi tubuhnya, dia menerobos api Huo Hu Fang, tiba di depan mayat Valet Phoenix separoh. Tapi sebelum dia bisa menyentuhnya, tombak api yang menakutkan melesat ke arahnya. Tombak api itu menyalakan kekosongan, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan Long Chen merasakan semacam rasa sakit yang menusuk di jiwanya. Sungguh kuat, Long Chen kaget. Dia hanya bisa menyerah untuk mengumpulkan Valet Phoenix separoh untuk saat ini. Devil Decapitator memancarkan cahaya kemasan saat menebas. Seketika Devil Decapitator bertabrakan dengan tombak api itu, secara mengejutkan ada dentang logam yang terdengar, dan lengan Long Chen menjadi sedikit mati rasa. Dia benar-benar dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat itu. Tombak api itu dihancurkan oleh serangan Long Chen, dan itu berubah menjadi kumpulan api yang memenuhi langit. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pembudidaya pil yang begitu kuat. Dari pertukaran ini, Long Chen bisa merasakan orang ini mungkin ahli pada level yang sama dengan Yin Luo. Adapun orang itu, setelah mengirim Long Chen terbang, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan mayat Valet Phoenix separoh sebelum kedua ahli yang kuat itu sekali lagi menyerang ke depan. Tapi kedua orang itu pintar, dan mereka bergegas menuju Valet Phoenix separoh dari dua arah yang berbeda. Huo Wufang harus memilih untuk memblokir salah satunya, sementara yang lain akan bebas. Terserah keberuntungan siapa yang lebih besar. Mati, Huo Wufang dengan marah menebas pedang apinya ke salah satu dari mereka. Orang itu adalah pilihan dari jalan yang rusak. Dia tidak bisa membantu mengomel bahwa dia tidak beruntung. Lengan-lengannya tiba-tiba meledak, dan tanda aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Lengannya mulai mengembang, dan energi mengamuk melonjak keluar. Ini jelas semacam teknik rahasia. Ledakan. Mereka bertabrakan, memancarkan gelombang ki yang kuat. Mayat Valet Phoenix separoh dikirim terbang ke udara menuju ahli lainnya. Pakar itu merayakan dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tapi sebelum dia bisa, sesosok muncul di hadapannya, pedang emas menebas kekosongan untuk mencapainya. Orang itu bisa merasakan betapa menakutkannya pedang Longchen, dan dia hanya bisa menyerah pada Valet Phoenix separoh, menggunakan senjata untuk memblokir serangan Longchen. Dia dikirim terbang oleh pedang Longchen, dan gelombang kita berujung sekali lagi menghantam Valet Phoenix separoh, mengirim mayatnya terbang ke udara. Hahaha, Valet Phoenix separoh adalah milikku. Huo Wufang melompat untuk meraihnya. Setelah memaksa kembali lawannya, dia berbalik untuk memperebutkan mayat. Tapi kemudian dia melihatnya terlempar ke udara, dan dia segera melompat untuk meraihnya. Ketika Huo Wufang bergerak untuk merebutnya, Longchen juga melompat ke arah mayat itu. Namun, Longchen jelas memiliki rambut yang lebih lambat dari Huo Wufang. Adapun dua terpilih lainnya, mereka baru saja dipaksa mundur dan tidak punya waktu untuk menstabilkan dan melompat kembali. Huo Wufang merasakan keberadaan Longchen, namun dia hanya mencibir. Dia jelas lebih cepat dari Longchen, jadi di matanya, tindakan Longchen sia-sia. Haha, ini milikku. Huo Wufang meraih mayat Valet Phoenix separoh dan baru saja akan menyerapnya ke dalam cincin spasial. Dampak jiwa. Riak tak berbentuk menyebar dari dahil Longchen, menyebar dalam gelombang ke segala arah. Huo Wufang tiba-tiba menjadi linglung sejenak, kekuatan spiritualnya semakin kacau. Pada saat dia pulih, Valet Phoenix separoh di depannya sudah menghilang untuk digantikan oleh sosok Longchen yang tersenyum. Dampak jiwa ini adalah sesuatu yang telah diajarkan Mengki padanya. Meskipun Longchen belum mencapai tingkat kesempurnaan dengan teknik yang mendalam ini, itu cukup untuk membingungkan kekuatan spiritual orang lain. Lebih penting lagi, dampak jiwa ini adalah area serangan efek, jadi dia tidak perlu takut hilang. Serangannya sangat efektif di sini, memungkinkan dia untuk menempatkan Valet Phoenix separoh ke dalam cincin spasialnya meskipun dia sedikit lebih lambat pada awalnya. Begitu dia menyerap mayatnya, Longchen benar-benar nyaman. Jika orang lain ingin bertarung dengannya sekarang, maka dia akan benar-benar membuat mereka menderita. Serahkan Valet Phoenix separoh atau matilah. Tanya Huo Hufang. Dia mengarahkan bila apinya ke Longchen, niat membunuh melonjak keluar darinya. Adapun dua terpilih kuat lainnya, melihat Longchen menyerap mayat Valet Phoenix separoh, terpilih rusak ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mundur. Jelas, dia tidak berencana untuk berpartisipasi lebih jauh. Adapun terpilih lainnya, dia berasal dari jalan yang benar. Dia melihat dari Longchen ke Huo Hufang. Tiba-tiba, dia melihat gambar menara yang sangat indah di jubah Huo Hufang. Muridnya menyusut dan dia juga mundur. Tiba-tiba, beberapa sosok bergegas. Aroma harum memenuhi udara saat Mengki, Chuyao, dan Lu Fang Air tiba oleh Longchen di bawah penjagaan Little Snow dan Scarlet Blaze Lion. Kami mengerti, bagaimana dengan kamu? Tanya Mengki. Hanya dari melihat wajah orang itu, kamu harus bisa mengatakan jawabannya, Longchen tersenyum. Upaya kerjasama pertama mereka tampaknya berhasil dengan sangat baik, yang memberi semangat dan patut dirayakan. Mengki tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Tetapi ketika dia melihat ke arah Huo Hufang, terutama menara kecil yang disulam di lengan bajunya, ekspresinya berubah. Menara Pil. Bab 385. Menara Pil. Ekspresi Mengki berubah. Dia mengenali tanda itu, dan dia terkejut dengan latar belakang orang ini. Bocah, Jika kamu pintar, serahkan Valet Phoenix Sparrow itu. Aku bisa mengampuni hidupmu. Huo Hufang dengan dingin memelototi Longchen dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Longchen, dia berasal dari Menara Pil. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Mengki dengan ringan menarik lengan Longchen. Longchen bingung. Menara Pil, mengapa itu terdengar begitu akrab? Anda mungkin tidak tahu tentang Menara Pil, tetapi Anda harus tahu tentang tanah suci bagi para pembudidaya Pil, Pil Fale, bukan. Menara Pil adalah cabang langsung dari Pil Fale dan pada dasarnya adalah juru bicara mereka. Itu membuat Menara Pil sangat kuat. Dimanapun ada pembudidaya, ada serikat alkemis, sedangkan Menara Pil adalah markas dari semua serikat alkemis itu, jelas Mengki. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka latar belakang orang ini begitu kuat. Pil Fale adalah tanah suci bagi para pembudidaya Pil, tetapi disolasi dari dunia biasa. Jadi Menara Pil telah berakhir dengan seluruh otoritas, jalur Pil dunia. Dengan kata lain, semua Pil obat tingkat tinggi dari Suantian Super Monastery itu dibeli dari Pil Tower. Menara Pil pada dasarnya memonopoli seluruh pasar Pil obat. Jika ada yang berani menyinggung mereka, maka itu benar-benar akan menggali kuburan mereka sendiri. Tanpa dukungan Pil obat, maka tidak peduli seberapa besar sekte itu, mereka pasti akan menurun. Itu juga mengapa kedua ahli top itu memutuskan untuk mundur dari pertarungan bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka khawatir dengan latar belakang Huo Wu Fang. Menara Pil adalah pihak yang netral, bukan anggota dari jalur yang benar atau rusak. Siapapun dapat melakukan bisnis dengannya, dan baik ahli yang benar maupun yang korup tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Longchen, ini tidak bagus. Anda harus menyerahkan Valet Phoenix Sparrow kepadanya. Kami dapat memikirkan cara lain untuk membuat Anda menjadi api binatang, saran Mengki. Menara Pil benar-benar terlalu menakutkan. Itu adalah juru bicara Pil-Fali, dan hampir seluruh dunia pemurnian Pil berada di bawah kendali mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Longchen tidak pernah membayangkan latar belakang ini akan begitu kuat. Jika dia akhirnya benar-benar menyinggung perasaannya, maka mungkin seluruh supermonasteri tidak akan bisa melindunginya dari pembalasannya. Dengan paksa menelan kebenciannya, Longchen berkata, Akulah yang memperhatikan Valet Phoenix Sparrow ini, dan binatang angin barbarik juga ditarik oleh. Tutup mulutmu dengan omong kosongmu. Apakah Anda menyerahkannya atau tidak? Huo Wufang melambaikan tangannya, memotong Longchen. Kemarahan Longchen segera berkobar, tetapi dia sekali lagi menekan amarahnya. Aku bisa membagi setengah dari Valet Phoenix Sparrow seneidan denganmu. Itu akan cukup bagimu untuk mengumpulkan nyala api binatangnya. Saya juga membutuhkan nyala api binatangnya. Petik 2. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Entah menyerahkan Valet Phoenix Sparrow, atau mati. Pilihanmu. Petik 2. Kamu, bahkan Cuyao tidak dapat menahannya lagi, dan amarahnya melonjak. Longchen menahannya. Dia sekarang tahu orang macam apa Huo Wufang itu, dan dia juga tahu apa yang dia rencanakan. Dia tersenyum sedikit, tapi senyum itu sedikit sedingin es. Entah kenapa? Melihat Longchen tiba-tiba tersenyum, ketiga wanita itu langsung merasakan rambut mereka berdiri tegak. Baik, karena kamu menginginkannya, maka di sini, terimalah. Longchen tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Awalnya, Huo Wufang mengira Longchen akhirnya menjadi takut dengan latar belakangnya dan mengakui kekalahan. Tapi dia baru saja akan mencibirnya ketika penglihatannya menjadi gelap. Sebuah tangan datang dari sudut yang sangat rumit dan mengayunkan busur yang dalam untuk mendarat di wajahnya. Suara yang sangat tajam terdengar. Tamparan itu membuat Huo Wufang terbang di udara. Giginya juga terbang di udara di sampingnya. Suara itu, perasaan itu, dan kesegaran itu membuat Longchen merasa seolah-olah semua pori-porinya baru saja dibuka dan bernyanyi secara emosional. Longchen, ketiga wanita itu semua menutupi mulut mereka, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Apakah Longchen sudah gila? Bukan hanya mereka yang terkejut. Semua ahli dari jalan yang benar dan yang rusak tercengang. Dia telah mempelajari status Huo Wufang, namun dia masih berani menyerangnya. Selain itu, itu adalah serangan yang memalukan. Dia pasti sudah gila, bukan? Kamu pikir kamu siapa? Menurut Anda, apakah jika Anda tidak menyandang status cangkang kura-kura Anda sebagai murid menara pil tidak ada yang berani memotong kepala kura-kura Anda? Hari ini saya akan membiarkan Anda membuka mata sialan Anda, tidak semua orang takut pada menara pil Anda. Anda ingin menggunakan latar belakang Anda untuk menekan saya. Mata anjingmu pasti buta, mengutuk Longchen dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia menundukkan kepalanya kepada seseorang dan mundur selangkah. Tetapi bahkan setelah dia melakukannya, inilah hasilnya. Itu membuat Longchen memahami sebuah prinsip, ada beberapa orang yang benar-benar tidak bisa Anda manjakan. Jika Anda memberi mereka satu inci, mereka akan mengambil satu mil. Kamu berani memukulku? Huo Wufang meraum marah. Dia telah dikirim terbang oleh tamparan Longchen bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Tapi itu juga tidak bisa disalahkan padanya. Jumlah orang yang jatuh karena gerakan khusus Longchen ini tidak dapat dihitung. Selama mereka tidak fokus 100%, maka dalam ranah yang sama, praktis tidak ada orang yang bisa memblokir teknik menamparkan wajah surga Wil Longchen yang secara praktis telah mencapai tingkat supernatural. Sudutnya bisa dibilang jahat, sedangkan busurnya anggun dan anggun. Tidak ada tanda sedikitpun sebelum dia menyerang, juga tidak ada niat membunuh yang dirasakan. Gerakannya cepat, posturnya tampan, dan memberi orang semacam perasaan senang dan senang. Sangat indah untuk ditonton. Tapi perasaan luar biasa semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh penonton dan Longchen. Orang yang ditampar merasa sangat sakit sehingga mereka berharap mati. Hal itu terutama berlaku untuk orang-orang yang sangat sombong yang suka merendahkan orang lain. Luka mental semacam itu jauh melampaui rasa sakit daging. Huo Wufang meraung, dan tanda merah api terbang di udara. Api yang menakutkan melonjak, langsung menyebar kemana-mana. Dalam belasan meter dari tubuhnya, semuanya berwarna merah api, membuatnya terlihat seperti dewa api. Temperatur yang mengerikan seperti itu bisa menyulut langit. Selama bermil-mil, tanah menjadi hitam karena suhu itu, menyebabkan banyak orang mundur dengan ngeri. Energi api yang mengerikan, orang biasa bahkan tidak bisa mendekat, gumam seorang terpilih yang rusak dengan kaget. Bahkan Chosen tidak dapat menahan tingkat panas itu. Tidak ada cara untuk mendekatinya jika mereka bertarung. Para pembudidaya pil ahli dalam bermain api. Ketika api binatang memasuki tangan mereka, dengan teknik sirkulasi khusus mereka, itu akan menjadi lebih kuat daripada ketika itu berada di tangan pemilik binatang ajaib aslinya. Itu adalah aspek yang paling menakutkan dari para pembudidaya pil. Mati. Huo Wufang meraung dan bila apinya tumbuh secara eksplosif, menjadi pedang besar yang berkobar sepanjang 300 meter. Itu memotong kekosongan saat menebas Longchen. Pedang api itu jatuh dari langit, terlihat seperti pedang surgawi. Serangan ini tidak hanya berisi energi api yang menakutkan, tetapi juga berisi kemauan kuat Huo Wufang. Di depan surat wasiat itu, yang terpilih di kejauhan menjadi pucat, tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Mereka ngeri saat menyadari bahwa wasiat Huo Wufang juga mengandung tekanan tak berbentuk yang menekan jiwa mereka. Sudah kuduga, Huo Wufang memiliki garis keturunan kuno. Dekorap Chosen yang telah bertukar pukulan dengan Huo Wufang tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Ketika dia bentrok dengan Huo Wufang, mereka berdua telah menghemat kekuatan mereka. Namun, dia juga seseorang yang memiliki warisan garis keturunan kuno, jadi dia berhasil merasakan kekuatan garis keturunan Huo Wufang. Alasan dia mundur dari kompetisi bukan hanya karena status Huo Wufang. Itu juga karena kekuatannya yang kuat. Terpilih ini pernah bertukar petunjuk dengan Yin Luo. Dia merasakan tekanan yang hampir sama dari Huo Wufang seperti yang dialami dengan Yin Luo, itulah sebabnya dia menjadi orang pertama yang menyerah. Sekarang Huo Wufang telah melepaskan kekuatan penuhnya, tekanan jiwa yang kuat itu membuktikan bahwa dia pasti dari keluarga kuno dan kemampuan bertarungnya sangat mengejutkan. Di depan Huo Wufang yang telah melepaskan kekuatan penuhnya, Long Chen tidak berani lalai. Dia bisa merasakan bahwa tekanan yang diberikan Huo Wufang tidak kalah dengan Yin Luo. Selain itu, pembudi daya pil dikenal lebih kuat dari rata-rata. Selain ketika ditekan oleh ahli atribut air, ketika menghadapi orang-orang di alam yang sama, ada beberapa orang yang setara dengan pembudi daya pil. Bas! Cincin surgawi muncul, mengguncang langit. Gelombang ki melonjak, cahaya surgawi bersinar terang, dan sebuah bintang muncul di mata Long Chen. Dia tampak seperti dewa pertempuran yang telah turun ke dunia ini, seluruh tubuhnya memancarkan niat bertempur yang deras. Ketika Long Chen memanggil armor pertempuran Feng Funya, keinginan yang ingin memusnahkan sembilan langit dan sepuluh negeri segera mengguncang kubah biru langit. Semua ahli yang hadir bisa merasakan perasaan itu, dan wajah mereka menjadi pucat. Keinginan Long Chen terlalu menakutkan. Itu menyebabkan jiwa mereka bergetar, membuat mereka tanpa sadar merasa sangat dihormati. Hal yang paling membuat mereka takut adalah bahwa keinginan Long Chen tidak ditargetkan ke arah mereka, juga tidak ditargetkan ke Huo Hufang. Sebaliknya, itu tampaknya dipancarkan secara otomatis, langsung berlawanan dengan langit. Di depan keinginan yang ingin memusnahkan seluruh kubah langit, menghancurkan langit dan bumi, dan menyebabkan seluruh alam semesta dimusnahkan, mereka merasa diri mereka sekecil semut. Mereka hanya bisa mengambil postur tubuh yang gemetar dan merangkak. Seluruh tubuh Long Chen dibungkus dengan api biru. Devil Decapitator sedang menunjuk ke atas, dan gambar pedang besar merobek langit, berbenturan dengan pedang api Huo Hufang. Ledakan Saat gambar pedang itu terhubung dengan bila api, itu menyebabkan tabrakan mengejutkan dunia yang mengeluarkan tekanan mengerikan ke segala arah. Kekosongan itu runtuh, dan gendang telinga semua orang bergemuruh, jantung mereka bergetar. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membunuhku, Long Chen. Bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi aku benar-benar merendahkanmu. Petik 2 Pedang Long Chen telah benar-benar menghancurkan pedang api Huo Hufang. Lengannya sendiri mati rasa, tetapi dari ekspresi kaget Huo Hufang, dia tahu bahwa dia lebih baik darinya. Setelah serangan itu, Long Chen melangkah maju, membawa serta ketegasan tanpa akhir dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Meskipun lengannya sudah mati rasa sekarang dan belum pulih, Long Chen tahu bahwa dalam pertukaran mereka sebelumnya, Huo Hufang tidak mengalami yang lebih baik. Pada saat ini, dia akan menggunakan ketegasannya untuk menghancurkan lawannya sampai mati. Membunuh, Long Chen meraung, suaranya seperti petir musim semi. Devil Decapitator melepaskan cahaya kemasan yang memenuhi langit, tampak seperti pedang surgawi saat menebas Huo Hufang. Huo Hufang kaget. Ketika bila apinya dihancurkan, itu menyebabkan ki dan darahnya melonjak, dan dia merasakan ketidaknyamanan seperti organ yang membalik di dalam dirinya. Dia baru saja mengembunkan bila api baru, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengambil nafas, serangan kedua Long Chen menebasnya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dipenuhi dengan rasa ngeri, dia hanya bisa dengan tergesa-gesa memblokir. Dengan ledakan hebat lainnya, bila apinya yang baru terkondensasi meledak, dan dia terlempar ke belakang. Organ-organnya sekali lagi terguncang, dan dia batuk seteguk darah. Apa? Huo Hufang terluka. Semua orang kaget. Setelah menghancurkan pedang api Huo Hufang lagi, Long Chen juga merasakan dampak yang besar, dan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dia hampir batuk darah juga. Namun, Long Chen menolak untuk membiarkan darah itu keluar. Dia perlu menunjukkan ketegasannya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat bahwa dia terluka. Dia menginjak tanah. Tidak menunggu Huo Hufang mendarat di tanah, serangan ketiga Long Chen membawa serta angin bersiul saat menebas ke arah kepala Huo Hufang. Bab 386 Azure Flame Shield, Huo Hufang tiba-tiba berteriak, dan perisai besar terkondensasi dari apinya terbentuk di depannya. Meskipun terbuat dari api, itu sangat nyata, tampak seperti perisai sungguhan. Itu adalah bukti bahwa kendali Huo Hufang atas energi apinya telah mencapai puncaknya. Ketika Decapitator Iblis Long Chen menghantam perisai apinya, perisainya langsung hancur. Baik Long Chen dan Huo Hufang diledakkan kembali oleh kekuatan mengerikan masing-masing. Kali ini, Long Chen tidak tahan lagi dan batuk darah. Adapun Huo Hufang, dia bahkan lebih sengsara, dan batuk tiga suap darah. Bila api yang dikondensasi oleh para pembudidaya pil semuanya terhubung ke pikiran mereka. Ketika senjata-senjata itu dihancurkan, itu akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada mereka juga. Memiliki bila apinya yang meledak berulang kali tidak hanya menyebabkan dampak fisik bagi Huo Hufang, tetapi juga menyebabkan dampak mental yang kuat. Long Chen dipaksa mundur puluhan meter. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Membesarkan Devil Decapitator, dia sekali lagi menyerang Huo Hufang, sikapnya sepertinya mengatakan dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Huo Hufang. Melihat betapa berani Long Chen, semua orang terkejut. Gaya bertarung Long Chen mirip dengan Magical Beast, sengit tak tertandingi tanpa pilihan mundur. Setelah berulang kali dipaksa kembali oleh Long Chen dan bahkan batuk darah dari serangannya, kemarahan Huo Hufang melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi yang menjengkelkan. Sebagai pembudidaya pil yang kuat, selama dia tidak bertemu dengan ahli atribut air, maka dalam ranah yang sama, praktis tidak ada orang yang bisa menerima lebih dari tiga pukulan darinya. Api binatang yang dia kendalikan berada di peringkat ke-17 pada peringkat api binatang dan sangat kuat. Begitu dia melepaskan kekuatan penuhnya, terpilih biasa tidak dapat mendekatinya bahkan sebelum dibakar sampai garing. Meskipun Huo Hufang sombong, dia memiliki keterampilan untuk menjadi sombong. Pengendaliannya atas energi api sedemikian rupa sehingga dia belum pernah bertemu seseorang yang cocok untuknya di alam yang sama. Dengan pil flamenya yang melindungi tubuhnya, dia tak tertandingi dalam dunia yang sama. Tapi sekarang dia bertemu Long Chen. Long Chen juga memiliki pil flame untuk melindungi tubuhnya, dan meskipun kekuatan antara api mereka tidak dapat dibandingkan, Long Chen hanya perlu menggunakan apinya untuk melindungi tubuhnya dari api yang mengamuk. Tapi sekarang, dia bersaing dengannya dalam hal kekuatan kasar. Dengan cara itu, keunggulan api Huo Hufang telah menghilang. Jika Long Chen bukanlah seorang alkemis yang secara teoritis telah lama mencapai tingkat master pil, maka dia hanya akan bisa melarikan diri di hadapan seorang ahli seperti Huo Hufang. Bantu aku membunuh bocah ini dan aku, Huo Hufang, akan berhutang budi padamu. Pisau api sekali lagi muncul di tangan Huo Hufang dan dia memblokir serangan Long Chen. Dia tahu dia telah meremehkan Long Chen. Kemampuan tempur Long Chen tidak kalah dengan miliknya, dan dia juga memiliki pil flame untuk melindungi tubuhnya. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Long Chen sendirian. Jadi dia hanya bisa menggunakan janji ini untuk mendapatkan bantuan semua orang. Violet Phoenix Paro di tangan Long Chen adalah barang yang harus dia miliki. Jika dia bisa memperbaiki nyala api binatangnya, energi apinya akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia benar-benar tak tertandingi di alamnya. Harta karun seperti itu adalah sesuatu yang pasti tidak akan dia bagi dengan orang lain. Itulah mengapa dia segera menolak tawaran Long Chen untuk berbagi setengah. Meskipun setengah dari energi Neidan akan memungkinkannya untuk memadatkan api binatang, itu masih akan menyebabkan beberapa cacat. Selanjutnya, hal-hal baik harus disimpan untuk diri Anda sendiri. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah begitu Huo Hu Fang berteriak, ada delapan ahli yang segera melompat untuk menyerang Long Chen. Long Chen tidak menyadari betapa megahnya status murid menarapil. Apakah itu jalan yang benar atau jalan yang rusak, tidak ada yang ingin menyinggung perasaan mereka. Sekarang Huo Hu Fang meminta bantuan, setelah mempertimbangkan masalah ini, semua orang akan merasa bahwa bantuan dari seorang murid menarapil tidak sia-sia. Hal yang paling membuat Long Chen geram adalah bahwa dua ahli kuat yang telah bergabung dalam pertarungan untuk Valet Phoenix Sparrow juga merupakan bagian dari orang-orang yang sekarang menyerangnya. Long Chen mungkin bisa mengabaikan yang lain, tetapi keduanya adalah ahli top. Tekanan yang datang dari mereka seperti laut yang deras. Meskipun mereka tidak berada di level yang sama dengan Huo Hu Fang, mereka hanya satu level lebih lemah. Dengan keduanya ditambahkan ke dalam campuran, Long Chen segera merasakan tekanan berlipat ganda. Devil Decapitator menari di tangannya, berubah menjadi ribuan sinar kemasan yang memblokir serangan semua orang. Selanjutnya, sekarang semakin banyak ahli yang bergabung. Mereka semua bisa tahu dari tampilan hal-hal bahwa Long Chen pasti akan mati. Mereka tidak bisa menyianyiakan kesempatan ini untuk membuat Huo Hu Fang berhutang budi kepada mereka. 300 ahli yang benar dan rusak semuanya mulai menyerang. 10.000 kayu bertumbuh berlebih. Petik 2 Tanah terbelah, dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya seperti naga yang marah keluar dari laut, melonjak ke arah para penyerang itu. Dengan energi kayu Cuyao, semua tiang kayu itu lebih keras dari baja. Beberapa orang tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dan tertusuk oleh tiang kayu itu, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Jiwa kembali ke dunia bawah. Petik 2 Serangan Cuyao baru saja berlalu ketika energi jiwa yang menakutkan beriak di udara. Selain beberapa terpilih, sisa penyerang tiba-tiba menjadi lamban, tampak seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, hanya terbaring tanpa bergerak di sana. Kekuatan spiritual Mengki sangat luas, dan serangannya langsung mencakup seluruh medan perang, menyebabkan mayoritas penyerang memasuki keadaan tak bernyawa sejenak. Di depan pembudidaya jiwa, selain orang-orang dengan energi jiwa yang kuat atau item jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri, praktis tidak ada yang bisa memblokir serangan spiritual mereka. Meskipun serangan kelompok Mengki hanya bisa bertahan selama setengah waktu nafas, itu sudah cukup. Serangan angin dan api menyerbu ke tengah-tengah mereka, dan energi yang menakutkan meledak keluar. Darah dan daging terbang. Orang-orang yang telah turun ke keadaan tak bernyawa itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum mereka dimusnahkan. Mereka yang bereaksi lebih lambat atau ragu-ragu, dan karena itu belum bergabung dalam pertempuran, semuanya tercengang. Gelombang pertama serangan balik ini telah menewaskan lebih dari 80 orang, beberapa dari mereka terpilih, dan lebih dari 20 dari mereka disukai. Pakar kuat seperti itu telah langsung terbunuh. Apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau rusak, semua orang merasakan hawa dingin di tulang mereka. Itu terutama berlaku untuk orang-orang yang belum bergabung dalam pertempuran. Mereka memberkati keberuntungan mereka karena tidak menyianyiakan nyawa mereka. Kemampuan Mengki dan Cuyao langsung mengejutkan semua orang. Saat berebut binatang angin barbarik, mereka berdua tidak begitu ganas. Tapi melihat Longchen dalam bahaya, mereka tidak lagi merasa was-was dan menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka tidak lagi memiliki belas kasihan sedikitpun. Setelah gelombang serangan itu, semua orang ketakutan. Mereka yang cukup beruntung untuk tidak diserang oleh salju kecil dan serangan singa api merah semuanya mundur, wajah mereka pucat seperti kertas. Mereka tidak lagi memiliki keinginan sedikitpun untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan manfaat dari ini. Namun, masih ada tujuh orang yang mengelilingi Longchen dan mengepungnya bersama dengan Huo Hufang. Dua dari mereka berasal dari jalan yang rusak sementara lima dari jalan yang benar. Mereka semua berada di level terpilih. Tirai cahaya menyinari tubuh mereka. Itu tampak seperti cangkang tembus pandang yang melindungi mereka dengan erat. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka memiliki item jiwa yang melindungi diri mereka sendiri. Dengan item jiwa ini, mereka untuk sementara tidak perlu takut akan serangan spiritual Mengki. Mereka yakin bahwa selama mereka bertahan sebentar, mereka akan bisa membunuh Longchen. Bagaimanapun, ada juga ahli puncak seperti Huo Hufang yang hadir. Kemudian menambahkan pada dua ahli teratas terpilih, Longchen tidak akan bisa bertahan lama. Mengki dan yang lainnya sekali lagi menyerang, membunuh orang-orang yang menghalangi. Semoga Huo Hufang ingat untuk membantu mereka masing-masing. Hujan es jiwa panah 10.000 naga kayu Mengki dan Cuyao menyerang pada saat bersamaan. Langit yang penuh dengan panah spiritual menyapu grup. Mengki tahu bahwa item jiwa memiliki energi yang terbatas. Begitu mereka kelelahan, orang-orang ini tidak akan bisa mengabaikan serangannya. Namun, menyerang banyak orang ini menyebabkan serangan spiritualnya menyebar, yang berarti dia tidak akan bisa menghabiskan mereka dengan cepat. Dia hanya bisa berdoa di dalam agar Longchen bisa bertahan. Energi kayu Cuyao melonjak, dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, menjerat mereka yang terpilih. Jika mereka adalah terpilih biasa, maka mereka akan kesulitan untuk mematahkan tiang kayu Cuyao. Tapi orang-orang ini semuanya ahli di antara para ahli. Panjang kayunya hanya mampu memblokir satu gelombang serangan mereka dan hanya membentuk penghalang. Tapi Cuyao sudah puas dengan hasil seperti itu. Dengan cara ini, Longchen bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya, saat Meng Ki dan Lu Fang Er melepaskan serangan spiritual mereka, tirai cahaya di atas tubuh orang-orang itu semakin redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Item jiwa mereka kehabisan energi, dan itu tidak akan lama sebelum pertahanan spiritual mereka hancur. Begitu itu terjadi, skala kemenangan akan miring ke arah Longchen. Devil Decapitator terbang di tangan Longchen. Saber Ki memenuhi langit. Melawan delapan ahli top, meskipun serangan Little Snow dan Scarlet Glaze Lion akan membantunya sesekali, Longchen masih terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Huo Wu Fang terlalu kuat, sama sekali tidak kalah dengan Yin Luo. Apa yang berbeda dari Yin Luo adalah bahwa sementara Yin Luo berspesialisasi dalam serangan ledakan, Huo Wu Fang adalah seorang spesialis dalam pertempuran gesekan. Bahkan setelah bertarung selama ini, energi pil flamenya tidak turun sedikitpun. Itu adalah teror para pembudi daya pil. Mereka bisa menggunakan pil flamen mereka untuk melemahkan lawan mereka sampai mati. Semua orang dengan panik menyerangnya, tetapi dengan tiang kayu Cuyao, serangan spiritual Mengki dan Lu Fang Er, dan bantuan dari dua Magical Beast, serangan mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Longchen bahkan setelah waktu yang dibutuhkan. Sebatang dupa untuk dibakar. Pada saat ini, tirai cahaya yang melindungi mereka semakin redup. Energi di dalam item jiwa mereka akan habis, dan begitu itu terjadi, mereka harus secara langsung menghadapi serangan spiritual Mengki dan Lu Fang Er. Bunuh kelompok lalat yang menjengkelkan ini. Perintah Huo Wu Fang dengan marah. Mereka tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Satu orang segera bergegas. Orang ini adalah orang yang dipilih, dan dia menyerbu ke Mengki yang jauh dalam sekejap. Pedangnya menebas. Pisau angin yang kuat menembaki orang itu. Orang itu tidak punya pilihan selain menyerah-menyerang Mengki. Pedangnya menghancurkan bila angin. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, bola api besar bertabrakan dengannya. Dengan Little Snow dan Scarlet Blaze Lion yang melindunginya, orang itu berulang kali digagalkan, tidak dapat mendekati Mengki. Aku akan membunuh mereka. Orang benar lainnya menyerah untuk menyerang Long Chen dan menargetkan Mengki yang jauh. Saat dia mendekat, aura yang kuat mengunci Mengki di tempatnya. Cermat. Saat memblokir serangan semua orang, Long Chen meneriakkan peringatan. Chu Yao mengulurkan tangannya. Tidak dapat melakukan apapun tentang sisi Long Chen, dia mengaktifkan energi kayunya untuk membentuk jaring besar di depan Mengki, menghalangi jalan orang itu. Tapi dengan tebasan pedangnya, jaring kayu Chu Yao hancur, dan terpilih menyerang Mengki. Pada saat ini, Mengki dikunci oleh aura orang itu dan tidak dapat menahannya. Wajahnya tanpa sadar menjadi pucat. Baik Chu Yao maupun Lu Fang Er tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Melihat Mengki akan mati karena pedang orang itu, mereka berdua berteriak. Saudara. Mati. PFFT. Darah memercik di udara. Bab 387. Sebuah pedang menembus dada, darah terciprat ke langit. Namun, pedang itu tidak menembus tubuh Mengki, tetapi Long Chen. Darah mengalir di dada kanan Long Chen. Pada saat kritis ini, Long Chen telah menggunakan pedangnya untuk memaksa mundur semua musuhnya dan kemudian mendorong langkah hantu Netherworld ke puncak mereka, hampir tidak berhasil tiba pada waktunya untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pedang orang ini. Selanjutnya, pedang Long Chen juga dimasukkan ke dada orang itu. Yang terpilih itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Long Chen yang tanpa ekspresi. Long Chen. Mengki, Chu Yao, dan Lu Fang Er berteriak sedih. Pedang yang menusuk tubuhnya bahkan lebih menyakitkan daripada pedang yang menembus tubuh mereka sendiri. Mati, ya, kamu benar-benar harus mati. Petik 2. Devil Decapitator bergetar, dan kekuatan yang kuat menyebabkan terpilih meledak menjadi sekumpulan daging. A Chosen meninggal begitu saja. Semua orang diam, bahkan Huo Wu Fang dan mereka terkejut. Long Chen benar-benar terlalu kejam. Sebenarnya, Long Chen lebih dari mampu memblokir serangan orang itu. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak melakukannya, dan malah memutuskan untuk menukar cedera dengan nyawanya. Meskipun dia telah membunuh terpilih itu, organnya telah dihancurkan oleh kekuatan mengerikan sang terpilih, dan kekuatan hidupnya dengan cepat menurun. Membunuh, Long Chen tiba-tiba mengangkat Devil Decapitator tinggi ke udara, cahaya kemasannya memenuhi dunia. Langit dan bumi bergemuruh saat aura pembunuh seluruh dunia benar-benar terserap ke dalam pedang Long Chen. Split the heavens Sebuah pedang memotong kubah langit, membawa serta niat membunuh yang tak ada habisnya, bersama dengan keinginan Long Chen yang meluap. Begitu pedang ini ditebas, langit dan bumi bergetar. Long Chen telah mencurahkan seluruh energinya untuk satu serangan ini. Serangan ini berisi seluruh pikiran dan tubuh Long Chen, seluruh hati dan jiwanya. Semua orang, termasuk Huo Wufang, memiliki ekspresi yang benar-benar berubah. Serangan ini mengandung sikap yang sepertinya mengatakan jika mereka tidak mati, dia akan mati saat mencoba. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Raging Flame Sail the heavens. Huo Wufang ketakutan di dalam, dan dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan. Sebuah rune berwarna merah menyala di dahinya, dan pil flame yang luas membentuk perisai di depan tubuhnya. Yang lain juga menyiapkan pertahanan terhebat mereka. Mereka tidak pernah merasakan tekanan yang begitu menakutkan, jadi mereka tidak berani sedikitpun ceroboh. Pedang itu menghancurkan langit dan membelah bumi. Selokan besar sepanjang belasan mil telah dipotong ke dalam tanah. Gelombang bumi telah benar-benar mengubur kedua sisinya, dan debu memenuhi udara. Semua orang sudah menghilang. Satu-satunya hal yang tersisa dalam menghadapi serangan itu adalah parit yang tampaknya tak berdasar itu. Long Chen terengah-engah saat dia beristirahat di pedangnya. Penonton yang jauh semua menatap parit itu dengan keterkejutan dan teror. Kemudian berbalik untuk melihat Long Chen, mereka tidak dapat mengatakan satu hal pun. Tanah tiba-tiba terbelah saat sosok menggali jalan keluarnya. Tubuhnya berlumuran darah dan pakaiannya robek menjadi compang kemping. Ini Huo Wu Fang. Dia masih hidup. Petik 2. Tapi auranya telah jatuh ke titik yang sangat rendah. Dia pasti menderita luka berat. Petik 2. Orang-orang terkejut melihat Huo Wu Fang, yang baru saja menunjukkan kekuatan pertempuran yang menakutkan, sekarang mencapai ambang kehancuran. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi saja bisa menjatuhkannya. Long Chen kan? Tunggu saja. Mai. Huo Wu Fangs. Item tidak begitu mudah untuk diambil. Petik 2. Huo Wu Fang tidak menunggu jawaban Long Chen. Dia langsung menghancurkan jimat teleportasi, menghilang dari tatapan semua orang. Meskipun Huo Wu Fang masih hidup, dia menderita luka para akibat serangan terakhir Long Chen, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Sementara Long Chen tidak lebih baik darinya saat ini, Long Chen juga memiliki Meng Ki, Chu Yao, dan Lu Fang R di sisinya. Dengan mereka membantu Long Chen, Huo Wu Fangs tidak punya pilihan selain melarikan diri. Huo Wu Fangs baru saja pergi ketika tanah sekali lagi terbelah. Sesosok menggali jalan keluar dari tanah, tetapi ketika orang melihatnya, semua orang melompat ketakutan. Orang itu adalah yang terpilih rusak teratas. Namun, Cho Shen yang sangat kuat itu sekarang sudah berada di nafas terakhirnya. Selain kepalanya, setengah dari tubuhnya telah menghilang. Namun, entah bagaimana kekuatan hidup orang ini sangat ulet dan dia berhasil menggali jalan keluar dari tanah. Melihat Long Chen, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia menutup mulutnya dan hanya berbaring tanpa bergerak di tanah. Apakah ada orang yang masih belum yakin dan ingin mengincar saya? Ayo, Long Chen dengan dingin menatap penonton di kejauhan. Darah telah mewarnai seluruh tubuhnya, dan masih ada pedang yang menembus dadanya. Namun, meski begitu, keinginannya yang meluap-luap tidak berkurang sedikitpun. Masih ada selokan besar di depannya. Menambah bagaimana Long Chen terlihat seperti Dewa Iblis yang telah turun ke dunia, memandang dengan jijik sama sekali, tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Mendengar teriakan sedingin es Long Chen, penonton yang jauh itu benar-benar mundur. Mereka ingin meninggalkan medan perang yang sangat mengejutkan ini. Ini benar-benar pertempuran yang mengguncang dunia. Itu memungkinkan mereka semua mempelajari kekuatan ahli puncak. Itu terutama berlaku untuk orang-orang yang disebut terpilih. Ini berdampak besar bagi mereka. Meskipun semuanya disebut terpilih, ada perbedaan besar di antara mereka. Teriakan Long Chen bergema di seluruh negeri. Itu menyebabkan semua ahli ini merasa tidak berdaya dan ketakutan. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan jubah Long Chen berkibar. Dia tampak seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Melihat semua ahli itu mundur, Long Chen tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan menghantamnya, dan seolah-olah dia telah kehilangan semua energinya. Dia hampir roboh ke tanah. Tapi sepasang tangan dengan lembut menopangnya. Mengki memegang Long Chen, wajahnya berlinang air mata. Long Chen Cuyao dan Lu Fang Er juga bergegas membantu Long Chen duduk perlahan. Air mata mereka juga mengalir. Tidak apa, luka ringan. Long Chen mencoba menghibur mereka, tapi keringat terus mengalir di wajahnya. Jangan bicara, aku akan menyembuhkanmu. Cuyao menyeka air matanya dan menekankan tangannya di bahu Long Chen. Energi kehidupan yang padat mengalir ke tubuhnya. Apakah, kamu akan baik-baik saja? Long Chen agak ragu-ragu. Organ dalamnya dihancurkan pada saat ini. Dia sepenuhnya mengandalkan ki spiritual untuk tetap hidup. Setelah ki spiritualnya habis, dia pasti akan mati. Namun, Long Chen masih memegang setetes esensi kehidupan surgawi yang diberikan ahli dunia roh kepadanya. Bahkan jika lukanya lebih parah, dia masih bisa pulih. Karena kartu truf inilah Long Chen berani menerima cedera semacam ini. Kalau tidak, Long Chen juga tidak akan sebodoh itu melakukan ini. Kamu, kamu bahkan tidak tahu aku bisa menyembuhkanmu, tapi kamu masih berani mempertaruhkan hidupmu. Kamu membuatku marah. Air mata Cu Yao sekali lagi mengalir. Bukankah itu hanya karena menurutku dia sangat tidak menyenangkan? Tidak apa-apa, Yao R. Aku berjanji tidak akan sebodoh itu lain kali. Melihat Cu Yao menangis, muncul seperti tetesan hujan di atas bunga pir, Long Chen buru-buru meminta maaf. Jangan bicara lagi. Saya akan mengaktifkan energi inti saya untuk membentuk kembali organ Anda. Namun, Anda akan melalui periode kelemahan dan tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Cu Yao menarik nafas dalam-dalam. Garis-garis hijau samar muncul di tangannya. Saat garis-garis itu muncul, wajahnya menjadi putih kertas. Hanya melihat itu menyebabkan hati Long Chen sakit. Energi inti adalah fondasi seorang kultifator. Untuk Cu Yao mengaktifkan energi intinya untuk menyembuhkannya akan merusak fondasinya. Ini sangat mungkin mempengaruhi kultifasinya di masa depan. Namun, Long Chen tahu bahwa dia juga tidak bisa menolak saat ini, karena itu akan sangat menyakiti Cu Yao. Dia hanya bisa memejamkan mata. Dia diam-diam merasakan energi kehidupan yang kuat mengalir ke tubuhnya. Ini berbeda dari saat Cu Yao menumbuhkan kembali daging di lengannya. Kali ini, ki spiritual Cu Yao yang dituangkan ke dalam tubuhnya tidak berbentuk gas, melainkan cairan. Itulah ki spiritual intinya. Itu adalah energi kehidupan paling murni yang dia kumpulkan selama hidupnya. Begitu energi itu memasuki tubuhnya, perlahan-lahan ia mulai membangun kembali organ-organnya. Potongan-potongan yang awalnya rusak itu benar-benar dilarutkan oleh energi ini dan digunakan sebagai nutrisi untuk organ baru. Organ-organ baru ini seperti balon air yang perlahan terisi. Itu mungkin untuk melihat pembuluh darah halus tumbuh di seluruh mereka. Dua jam kemudian, Cu Yao menghela nafas, wajahnya benar-benar pucat karena kelelahan. Maafkan saya, Long Chen memegang tangan Cu Yao. Tangan Cu Yao menyentuh pipi Long Chen. Wajah pucatnya tersenyum, tampak seperti bunga yang mekar, tampak sangat lembut. Terima kasih Long Chen. Cu Yao merasakan sakit hati saat dia melihat Long Chen. Meskipun sudah disembuhkan sekarang, dia masih benar-benar kelelahan. Seharusnya aku yang berterima kasih. Atau mungkin kalian semua. Tapi lain kali, tolong jangan seperti ini. Hanya jika ada kehidupan ada harapan. Long Chen menarik tangan Mengki, berbicara dengan sangat tegas. Long Chen tahu bahwa Mengki memiliki jimat teleportasi. Tetapi bahkan dalam situasi berbahaya itu, dia tidak menggunakannya. Pada awalnya, dia sangat marah karena itu bodoh. Tapi kemudian dia menyadari bahwa sementara dia memiliki jimat teleportasi, dan Cu Yao juga memilikinya, dia dan Lu Fang Er tidak. Baik dia maupun Cu Yao tidak ingin meninggalkan Long Chen dan Lu Fang Er untuk melarikan diri sendirian. Jadi mereka sebenarnya lebih memilih mati bersama mereka daripada menggunakan jimat teleportasi mereka. Melihat bahwa Long Chen telah mengetahui niatnya, Mengki tampak malu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tidak apa-apa, jangan bicarakan ini sekarang. Kita harus pergi dari sini. Lu Fang Er memecahkan suasana canggung itu dan membantu mendukung Cu Yao yang kelelahan. Adapun Mengki, dia membantu Long Chen naik ke salju kecil. Mereka berempat menunggangi salju kecil dan punggung singa api merah, bergegas menuju wilayah luar hutan kegelapan. Tidak ada lagi di dalam kawasan inti yang mereka minati. Di wilayah terluar, akan ada lebih sedikit orang sehingga akan sedikit lebih aman. Long Chen menderita luka berat, dan Cu Yao telah menghabiskan sebagian besar intinya. Mereka berdua harus pulih dengan tenang. Beberapa hari kemudian, mereka berempat menemukan kolam terpencil. Tidak ada binatang buas di sekitarnya, dan ada juga gua bersih di dekatnya. Mereka berempat sedikit merapikan gua dan kemudian mengasingkan diri. Long Chen pulih dengan sangat cepat. Energi inti Cu Yao telah menciptakan kembali organ dalamnya, dan konstitusinya selalu keras. Setelah waktu ini, dia cukup pulih. Di sisi lain, dia sangat bermasalah dengan cedera Cu Yao di yayasannya. Namun, dia memberitahu Long Chen untuk tidak khawatir. Begitu dia pulih sedikit, dia akan menyerap energi kayu hati pohon ceri apel 7 hersea, yang akan sepenuhnya mengisi kembali energi intinya dan menjaga fondasinya agar tidak terpengaruh. Lebih jauh lagi, hati pohon ini adalah kelas atas, jadi tidak hanya memiliki energi kehidupan yang kuat, itu juga memiliki misteri kayu yang rumit, yang akan meningkatkan tingkat pemahamannya. Itu sangat bermanfaat baginya. Karena Long Chen dan Cu Yao baik-baik saja, Mengki dan Lu Fang Er akhirnya santai dan mengeluarkan telur mereka. Mereka mulai menggunakan teknik rahasia mereka untuk memungkinkan anak ayam di dalam tumbuh lebih cepat. Beberapa hari kemudian, Long Chen telah pulih sepenuhnya. Dia melihat bahwa Cu Yao sudah mulai memurnikan hati pohon, sementara Mengki dan Lu Fang Er menjaga mereka. Melihat tidak ada masalah dengan keamanan, dia memberitahu mereka berdua bahwa dia akan pergi sebentar dan meninggalkan gua. Bab 388 banding 388 30 mil jauhnya dari gua mereka, Long Chen menemukan tempat terpencil untuk mengeluarkan mayat Valet Phoenix Sparrow. Meskipun itu sudah menjadi mayat, tubuh besarnya masih memancarkan tekanan yang akan membuat Anda merasa seolah-olah ada batu besar yang menghancurkan hati Anda. Devil Decapitator menebas kepalanya, tapi Long Chen kesal karena tengkoraknya terlalu keras, dan menggunakan Devil Decapitator untuk membukanya akan sangat melelahkan. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa merasakan lokasi halaman emas lagi. Dia baru merasa lega ketika menemukan celah tipis di tengkoraknya. Dengan usaha keras akhirnya Long Chen berhasil mencapai halaman emas. Itu membuatnya bisa bernapas lega. Jika dia kehilangan halaman emas ini, dia mungkin akan menangis sampai mati. Halaman emas ini sangat aneh. Setelah berpisah selama hari-hari ini, entah bagaimana memperlakukan saya sebagai orang asing yang tidak pernah menyentuhnya. Petik 2 Long Chen melepaskan kekuatan spiritualnya, tetapi dia menemukan bahwa halaman emas, yang sebelumnya dapat dia kendalikan dengan sebuah pikiran, telah menjadi asing bagi jiwanya. Dia harus terlebih dahulu menggunakan jiwanya untuk perlahan-lahan terhubung dengannya dan mereformasi koneksi awal mereka sebelum dia dapat mengontrolnya dengan benar lagi. Meskipun dia tidak tahu terbuat dari apa, hanya ketajamannya yang luar biasa yang memungkinkannya memotong baja seperti lumpur sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika bukan karena refleks Yin Luo, dia akan langsung terbunuh oleh halaman emas ini. Tetapi kelemahan utama dari halaman emas adalah membutuhkan energi jiwa untuk menggunakannya dalam pertarungan. Selama pertarungan yang intens, tidak mungkin mengalihkan perhatiannya untuk menggunakannya. Dalam pertarungan antar ahli, seribu tindakan bisa terjadi dalam satu tarikan nafas. Kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematian, jadi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menggunakannya. Itu juga mengapa dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya melawan Yin Luo kecuali menjelang akhir. Lebih jauh lagi, untuk ahli pada level yang sama, mereka mungkin akan terkejut sekali dengan gerakan spesial, tapi mereka pasti tidak akan jatuh untuk kedua kalinya. Jadi Long Chen tidak akan menggunakan halaman emas kecuali dia memiliki jaminan. Begitu seorang lawan berjaga-jaga, sangat sulit untuk berhasil. Dan jika gagal dua kali tanpa pencapaian apapun, maka pada ketiga kalinya, lawan kemungkinan besar akan mengetahui bagaimana halaman emas digunakan. Alasan lain Long Chen menahan diri dari menggunakan halaman emas sebagai senjata adalah karena dia masih tidak tahu semua rahasianya. Jika entah bagaimana itu dicuri oleh seseorang, maka dia benar-benar akan kacau. Halaman emas itu melayang di udara. Itu mulai memotong perut Valet Phoenix Sparrow. Kali ini Long Chen tidak berani membiarkan halaman emas menembus jauh ke dalam daging. Dia benar-benar mengirim dirinya melalui lubang di perutnya dan mengeluarkan benda sepanjang kaki yang berkilau seperti batu giok. Itu adalah neidannya. Meskipun sedikit redup, tekanan besar yang dipancarkannya menyebabkan ruang berputar di sekitarnya. Energi api yang sangat kuat. Long Chen bisa merasakan kekuatan menakutkan di dalamnya. Itu benar-benar layak menjadi peringkat ketiga pada peringkat api binatang. Meski telah menghabiskan semua energinya, neidan masih mengandung energi intinya yang masih sangat kuat. Jantung Long Chen berdegup kencang. Ini adalah sesuatu yang akan membuat para film master menjadi gila. Ini juga mengapa Huo Wufang masih akan berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan neidan ini meskipun sudah memiliki api binatang yang begitu kuat. Pada peringkat api binatang, semakin dekat nyala api ke depan, semakin jelas perbedaan antara setiap nyala api. Setiap api di peringkat teratas dipisahkan oleh perbedaan kekuatan yang besar. Bisa dikatakan bahwa neidan ini adalah hal yang paling dibutuhkan Long Chen saat ini. Setelah dia memperbaiki neidan ini dan menyerap api umu Phoenix Sparrow, dia akan mampu memperbaiki pil aliot dan memadatkan bintang aliot. Selanjutnya, Long Chen sekarang telah mencapai tahap surga ketiga dari transformasi tendon. Namun, harganya adalah dia sudah mengonsumsi semua tiga pil tendon bunga penghubung yang dimilikinya. Jika dia ingin cepat maju, dia harus terus-menerus mengonsumsi lebih banyak pil obat. Long Chen telah menemukan bahwa setelah berkultivasi dalam seni tubuh hegemon bintang 9, jalur kultivasinya benar-benar menyimpang dari yang lain. Pil obat telah menjadi dasar kultivasinya. Dia telah menemukan bahwa tubuhnya mampu menyerap 100% energi di dalam pil obat. Tidak ada sedikitpun pemborosan atau penolakan. Harus diketahui bahwa selain sebagian kecil pil obat, seseorang paling banyak dapat mengonsumsi tiga pil obat yang sama. Pada yang keempat, efeknya akan diabaikan. Ketika Anda mengonsumsi pil pertama, itu akan menjadi 100% efektif. Dengan yang kedua, efeknya akan dipotong menjadi dua, dan kemudian menjadi setengah lagi oleh yang ketiga. Jadi itu pada dasarnya tidak berguna untuk keempat kalinya. Jika Anda memaksanya dan mengkonsumsinya lebih banyak lagi, Anda bahkan mungkin mendapatkan efek sebaliknya dari apa yang Anda inginkan. Pil tendon tiga bunga penghubung adalah pil obat khusus yang bisa dikonsumsi lebih banyak. Namun, seseorang paling banyak mengonsumsi 10. Itu akan memungkinkan tendon mereka mencapai potensi puncaknya. Tapi Longchen telah menemukan bahwa tendon tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dengan gila menyerap energi obat apapun yang dia tuangkan, tidak pernah mencapai kejenuhan. Selanjutnya, saat basis budidayanya meningkat, kebutuhan pil obatnya hanya meningkat. Saat ini, dia sudah memakan semua tiga pil tendon bunga penghubungnya. Jika ini terus berlanjut, Longchen tidak akan punya waktu untuk berkultivasi, dan dia juga tidak punya waktu untuk pemurnian pil. Dengan pil flame aslinya, memperbaiki tri-connecting flower tendon pills terlalu memakan waktu. Membuang waktu yang berharga untuk memurnikan pil obat dalam ranah rahasia Jiuli benar-benar menyianyiakan kesempatannya. Saat ini, Longchen merasakan banyak bahaya. Han Tianyu, Yin Luo, Huo Hufang, dan ahli puncak lainnya di sini telah mencapai puncak transformasi tendon. Mereka bisa menerobos ke Bon Forging kapan saja. Longchen tahu mereka sudah lama membuat persiapan untuk itu. Begitu mereka menerobos ke ranah penempaan tulang, mereka akan segera menghonsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk meredam tulang mereka. Saat ini, Longchen masih memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Tapi begitu mereka maju ke Bon Forging, apakah dia masih bisa melakukan itu? Namun, sekarang setelah dia mendapatkan Ney dan Valet Phoenix Sparrow, semua ini akan terselesaikan. Begitu dia memadatkan Aliot Star, Longchen yakin bahwa bahkan jika mereka maju ke Bon Forging, dia setidaknya masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dari mereka. Mengembalikan mayat Valet Phoenix Sparrow kembali ke cincin spasialnya, dia mengeluarkan mayat Barbaric Windbeast. Dia juga menggunakan halaman emas untuk memotong sisi kerasnya dan mengeluarkan neidannya. Tak perlu dikatakan bahwa meskipun halaman emas tidak banyak berguna dalam pertempuran, hanya menggunakannya sebagai pisau pemotong masih sangat luar biasa. Ney dan Barbaric Windbeast berukuran sama dengan Ney dan Valet Phoenix Sparrow. Longchen memanggil Little Snow. Little Snow kamu bisa menelan ney dan ini sekarang dan menghaluskannya perlahan. Ingat, perbaiki perlahan. Kalau tidak, itu bisa menyebabkan ledakan, Longchen memperingatkan dengan kasar. Meskipun Little Snow pintar, dia tampak lebih seperti anak yang pintar, dan temperamennya agak tidak sabar. Yang terbaik adalah memperingatkannya dengan hati-hati tentang masalah krusial semacam ini. Oh, Little Snow menelan ney dan dan kembali ke ruang spiritual Longchen. Bagi Little Snow, yang juga merupakan atribut angin dari Magical Beast, dia memiliki keunggulan bawaan ketika harus menyerap ney dan ini. Selama dia tidak terburu-buru, tidak akan ada bahaya. Namun, binatang angin barbarik berada di peringkat kelima, sementara salju kecil baru saja mencapai peringkat keempat. Jadi akan membutuhkan waktu tertentu untuk memperbaikinya. Tapi Longchen tidak sabar. Little Snow bisa perlahan-lahan memperbaikinya dengan keamanan sebagai nomor satu. Dia juga berencana untuk beristirahat sejenak dan mengasah pedangnya. Setelah menyelesaikan masalah Little Snow, Longchen menggunakan halaman emas untuk membelah gua di dalam gunung besar. Dia kemudian menyegel gua dengan dirinya sendiri di dalamnya. Dengan cara ini Longchen bisa fokus sepenuhnya untuk menyerap nyala api ney dan. Tetapi dia pertama-tama beristirahat selama dua jam untuk meningkatkan kondisi mental dan spiritualnya ke puncaknya. Melihat ney dan, Longchen menarik napas dalam-dalam. Menempatkan tangannya di atasnya, energi apinya mulai mengalir ke dalam. Ledakan. Saat pil flame Longchen memasuki ney dan, itu seperti dia telah menyalakan bahan peledak. Api yang ganas berkobar di dalam ney dan. Api ungu itu segera menelan api pil Longchen. Dan itu belum semuanya. Api ungu ini bertindak seperti Valet Phoenix Sparrow yang mengamuk, benar-benar melepaskan serangan pada Longchen. Sepertinya pintu air telah dibuka. Nyala api yang menakutkan ini melonjak ke tubuh Longchen. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menelan semua pil flame yang telah memprovokasi itu. Longchen merasa seolah-olah lava mengalir melalui meridiannya. Itu sangat menyakitkan, tapi Longchen mengatupkan giginya dan bertahan. Dia membiarkan api ungu mengejar pil flamenya. Setelah semua energi di dalam ney dan mengalir ke tubuhnya, Longchen mengambil tangannya dan mengubah meridian tubuhnya menjadi penjara, menjebak api binatang itu. Ini adalah metode yang berbeda dari bagaimana dia menundukkan api binatang buas sebelumnya. Baru saja, Longchen merasakan bahwa jika dia mencoba secara paksa menundukkan api binatang buas ini, itu akan menyebabkannya langsung meletus dengan amarah, dan meridian Longchen akan meledak. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya hanya bisa menundukkan api binatang buas peringkat keempat. Api binatang magikal bis peringkat kelima adalah angan-angan. Alasan Huo Wufang berani menyerapnya pasti karena dia memiliki teknik rahasianya sendiri. Dia pasti tidak akan menundukkannya seperti yang Longchen coba lakukan. Meskipun Longchen tidak memiliki teknik rahasia, dia masih percaya diri. Api binatang buas yang bertindak hanya berdasarkan naluri tidak dapat mempersulitnya. Dengan tubuhnya sebagai penjara, dia menggunakan pil flamenya sebagai iming-iming, menarik api binatang ke seluruh tubuhnya. Ketika api binatang akan meletus, dia akan memberinya sebagian dari pil flamenya untuk membuatnya tenang. Kemudian dia melanjutkan mengarahkan nyala api ke seluruh tubuhnya. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah membiarkan meridiannya terbiasa dengan kekuatannya. Alasan lainnya adalah agar api binatang itu terbiasa dengan lingkungan barunya. Permainan kucing dan tikus ini berlanjut ke seluruh tubuh Longchen. Api binatang buas ungu terus-menerus mengejar api pil Longchen. Bagaimanapun, selama kispiritual Longchen tidak habis, dia memiliki lebih dari cukup pil flamen untuk memberinya makan. Karena mengkonsumsi lebih banyak pil flamen Longchen, sifat mengamuk api valet secara bertahap terkikis. Inilah efek yang Longchen cari. Tidak ada jalan lain. Meskipun metode ini akan membuang banyak waktu, itu aman, mudah, dan sekarang tidak menyakitkan juga. Setelah tiga hari, nyala api ungu telah mengkonsumsi pil flamen Longchen dalam jumlah yang luar biasa. Temperamennya tidak lagi mengamuk, dan sudah terbiasa dengan lingkungan barunya. Setelah sepuluh hari, nyala api ungu sepertinya sudah lelah memainkan game ini dan terlalu malas untuk mengejar pil flamen. Itu hanya akan mengkonsumsinya ketika pil flamen mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Setelah setengah bulan, nyala api ungu benar-benar mengabaikan pil flamen Longchen. Itu hanya tinggal di dalam tubuh Longchen, memperlakukannya sebagai rumah barunya. Hei hei, selamat datang di rumah barumu. Saya harap Anda hidup dan bekerja dengan bahagia. Petik 2. Longchen tertawa. Waktunya telah tiba. Kekuatan spiritualnya meletus, menekan api binatang itu. Ini adalah langkah terakhir untuk menundukkannya. Bab 389. Ledakan. Gunung Longchen menyembunyikan dirinya dalam keadaan hancur. Energi menakutkan melonjak keluar, menabrak langit, menyebabkan langit berubah warna. Api ungu meletus, memicu kekosongan, menyebar ke seluruh wilayah lebih dari satu mil. Pohon-pohon besar yang berada di atas gunung itu langsung terbakar menjadi abu. Suhu yang sangat tinggi menghanguskan bumi. Retakan menyebar dengan cepat ke segala arah. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Longchen mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Api falet menyala di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat seperti dewa api yang dipenuhi dengan roh yang mendominasi. Tiga sosok dengan cepat bergegas. Mereka adalah Mengki, Chuyao, dan Lu Fang Er. Mereka adalah yang pertama merasakan aura yang kuat ini, jadi mereka yang pertama bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat Longchen terbungkus dalam api ungu itu, memancarkan tekanan yang kuat dan gelombang panas yang melonjak, hati mereka bergetar. Luar biasa, kamu menggantikan Longchen. Seru Chuyao. Harus diketahui bahwa api binatang magi kelbis peringkat kelima biasanya adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para ahli pembukaan Meridian. Bahkan para jenius top setidaknya harus mencapai ranah bon forging. Tapi Longchen hanya ditransformasi tendon, dan hanya transformasi tendon awal saat itu. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Sekarang semua kekhawatiran mereka sirna. Ah. Tiba-tiba, tiga tangisan kaget terdengar di udara, dan mereka buru-buru berbalik, tangan mereka menutupi wajah mereka, tidak berani melihat ke arah Longchen lagi. Longchen, cepatlah dan kenakan beberapa pakaian. Tegur Mengki. Longchen telah tertawa terbahak-bahak. Dia telah merasakan ketiganya datang dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat gerakan aneh mereka. Kemudian dengan pengingat Mengki, dia melihat ke arah tubuhnya. Bahkan dengan kulit Longchen yang sangat tebal, dia memiliki keinginan untuk merangkak ke dalam lubang dan mati. Baru saja, ketika dia telah menundukkan nyala api binatang, nyala api binatang telah melepaskan semua sifat mengamuknya dalam satu ledakan. Dalam kegembiraannya, Longchen benar-benar lupa bahwa panas yang mengerikan telah mengubah pakaiannya menjadi abu. Saat ini, tidak ada satupun benang yang menutupi tubuhnya saat dia berdiri di sana. Kemudian memikirkan bagaimana dia dengan berani tertawa terbahak-bahak, Longchen merasa wajahnya panas, dan bukan karena nyala api. Dia buru-buru menyingkirkan api binatang itu dan mengenakan pakaian. Bahkan setelah mengenakan pakaian, Longchen masih merasa terlalu malu. Dia mungkin bukan orang yang pemalu, tapi ini terlalu memalukan. Batuk, jadi kamu sudah datang. Longchen dengan canggung tertawa, tidak tahu harus berkata apa. Uhuh, petik dua. Ketiganya masih menolak untuk berbalik dan melihat Longchen. Longchen bahkan bisa mendengar jantung mereka berdebar kencang. Uhuh, tentang itu, bagaimana ayam-ayam kecil yang kamu inkubasi? Longchen hanya bisa mencoba dan mengubah topik. Mendengar itu, ketiga wanita itu jauh lebih bersemangat. Meski masih merah, mereka melambaikan tangan. Fluktuasi spiritual berlalu dan empat sosok muncul di depan Longchen. Mereka tingginya lebih dari tiga meter. Melihat keempat sosok itu, Longchen tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Apakah ini benar-benar burung pipit Valet Phoenix? Mereka terlihat seperti anak ayam. Petik dua. Keempat sosok ini besar, tetapi dari segi bentuk, mereka benar-benar terlihat seperti ayam yang baru menetas. Bulu mereka bahkan belum tumbuh, dan kulit mereka ungu, tampak seperti anak ayam jelek yang baru saja menetas. Ayya, Longchen, jangan terlalu jahat. Mereka baru saja lahir. Setelah bulu mereka tumbuh, mereka akan menjadi kuda dewa. Protes Lufang Er, dia dengan lembut mengusap salah satu burung pipit Valet Phoenix. Betul sekali, mereka masih muda, tapi meskipun mereka masih sangat muda, tidakkah menurutmu mereka sangat imut? Chu Yao juga tidak puas dengan penilaiannya. Keempat anak ayam itu menggunakan kepala telanjang mereka untuk menggesek ketiga wanita itu segera setelah mereka dipanggil keluar. Mereka tidak akan mencoba mendapatkan susu, kan? Melihat orang-orang itu bergesekan dengan dada ketiga wanita itu, Longchen tidak bisa menahan rasa penasaran. Longchen, kamu menjijikkan. Gigit dia Little Valet. Mereka bertiga menjadi benar-benar merah, dan Lufang Er bahkan langsung memerintahkan anak ayamnya untuk menyerangnya. Anak ayam kecil yang menjilat Lufang Er segera membuka mulutnya dan menggigit Longchen. Namun, gerakannya sangat kikuk. Bahkan berjalan pun terasa canggung. Longchen tertawa dan mengambil langkah ke samping. Tapi melihat Longchen menghindar, cewek itu dengan marah membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang panas yang berapi-api. Itu memang membuat Longchen melompat ketakutan. Namun, itu hanya bisa memuntahkan udara panas. Jelas, itu masih belum memiliki kemampuan untuk memuntahkan api. Haha, benar-benar cukup ganas, kata Longchen sambil tertawa. Longchen yang jahat, apakah kamu mencoba untuk menghina kami? Menegur Mengki. Ah, kamu benar-benar tidak bisa bertarung dengan lidah dengan wanita. Itu adalah kebenaran yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Longchen tertawa dan bertanya tentang situasi mereka baru-baru ini. Energi inti cuyau telah diisi ulang. Setelah menyerap sebagian kecil dari energi jantung pohon, dia mulai bersinar. Dia dengan bersemangat mengatakan bahwa energi hati pohon itu sangat besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Energi kayunya secara mengejutkan mulai sekali lagi berubah menjadi lebih kuat. Saat ini, dia belum memurnikan bahkan sepersepuluh dari energi hati pohon. Begitu dia benar-benar menyempurnakannya, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang menakutkan. Itu membuat Longchen bersemangat. Kekuatan tempur cuyau difokuskan pada pertahanan. Jika energi kayunya sekali lagi berubah menjadi lebih kuat, maka pertahanannya praktis tak terkalahkan. Dalam pertempuran kelompok, cuyau akan menjadi perisai yang kuat, melindungi seluruh kehidupan kelompok. Dia bisa menyerang, dia bisa bertahan, dan dia bahkan bisa menyembuhkan orang. Penanam kayu adalah orang yang paling populer dalam hal pertempuran kelompok. Selanjutnya, Mengki dan Lu Fang Er sama-sama sangat bersemangat. Meskipun burung pipit Valet Phoenix ini masih dalam keadaan bayi, sebagai Bistamers, mereka memiliki teknik rahasia sendiri untuk membantu mereka tumbuh lebih cepat. Selama mereka membawa mereka berburu, lalu menambahkan pil obat khusus, anak ayam ini akan dapat tumbuh dengan cepat hanya dalam beberapa bulan. Mereka berempat mengobrol sebentar, Long Chen berkata dia akan sekali lagi memasuki pengasingan dan mereka bertiga harus pergi mengembara. Lagi pula, mereka harus pergi berburu untuk membiarkan burung pipit Valet Phoenix tumbuh. Dengan ketiganya bersama-sama, magi kelbis peringkat keempat yang kuat di sisi mereka, dan dengan status cuyau sebagai pembudidaya kayu yang kuat, mereka tidak perlu takut kecuali ahli puncak pada tingkat Yin Luo. Cuyau juga harus menghabiskan waktu memurnikan hati pohon. Saat dia melakukannya, kekuatannya akan terus meningkat. Adapun Mengki dan Lu Fang Er, tugas terpenting mereka adalah sekali lagi menemukan peralatan rumah tangga yang cocok serta membiarkan burung pipit Valet Phoenix menjadi dewasa. Hal terpenting bagi Long Chen adalah mengembunkan Aliot Star. Tinggal bersama sekarang hanya akan membuang waktu. Lebih baik mereka berpisah. Meskipun ada bahaya di mana-mana di ranah rahasia Jiuli, ada juga peluang yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak Anda menjelajah, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan peluang keberuntungan. Mereka bertiga juga memiliki pemikiran seperti itu sebelumnya, tetapi mereka tidak ingin mengatakannya kepada Long Chen. Mereka sebenarnya sangat senang bahwa Long Chen tidak akan terlalu emosional untuk tidak mau berpisah. Sebelum pergi, ketiganya memberi Long Chen tampilan lembut yang cukup untuk membuat tulang Long Chen lunak. Begitu saja, mereka bertiga mulai mencari peluang sendiri. Long Chen tidak menyianyiakan sedikit waktu setelah mereka pergi. Dia bergegas ke gua tempat mereka berada dan mengeluarkan tungku pilnya. Api ungu membumbung tinggi di tangan Long Chen. Dengan pikiran dari Long Chen, nyala api itu melompat dari jari ke jari, dari ibu jari ke kelingkingnya, dari punggung kelingking ke ibu jarinya. Kontrolnya telah mencapai tingkat yang mulus dan mudah. Tidak sia-sia Long Chen menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyalakan api ini. Dia telah mengorbankan waktu setengah bulan untuk membawa tolakannya ke level terendah sebelum menaklukkannya. Namun kali ini tidak disiasiakan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, kendalinya segera mencapai level tinggi segera setelah dia menundukkannya. Menempatkan pil flamenya di dalam tungku, dia mengendalikan api untuk menjaganya pada suhu terendah. Dia tidak bisa menggunakan suhu setinggi itu untuk memanaskan tungku, atau itu tidak hanya akan mengurangi umur tungku, itu bahkan akan menyebabkan ledakan tungku. Setelah dia memurnikan pil raksasa untuk salju kecil dan tungku meledak, Long Chen secara khusus membeli 10 tungku pil dari biara. Tidak ada jalan lain, biara tidak memiliki pembudidaya pil, dan tidak ada tungku pil yang bagus. Tungku pil ini praktis barang antik yang telah menumpuk di dalam biara selama bertahun-tahun. Jadi untuk amannya, Long Chen segera membeli semua tungku pil yang ada. Dengan begitu dia tidak perlu khawatir kehabisan bahkan jika dia menyebabkan beberapa ledakan tungku. Long Chen menempatkan buah kilin ke dalam tungku pil dan meningkatkan kekuatan api. Buah kilin langsung meleleh, dan mulai perlahan berubah menjadi bubuk. Sebenarnya, jika Anda melihat setiap butiran bubuk secara mikroskopis, Anda akan melihat bahwa itu sebenarnya adalah manik-manik kecil yang telah mengunci semua sari obat di dalamnya. Pil flame Long Chen sebelumnya tidak dapat memadatkan manik-manik kecil itu. Itu akan menyebabkan sebagian besar esensi obat terbuang percuma. Jadi tidak peduli betapa menakjubkan seni pemurnian pil Anda, Anda juga membutuhkan pil flame yang kuat. Luar biasa, kecepatan ini benar-benar menakutkan. Long Chen sangat bersemangat. Memurnikan esensi buah kilin hanya membutuhkan waktu nafas. Dibandingkan dengan ekspektasinya bahwa itu akan memakan waktu satu jam, perbedaannya sangat besar. Long Chen merasa seolah-olah dia adalah seorang pengemis yang tiba-tiba menjadi seorang kaisar. Dibandingkan dengan api ungu Phoenix Paro ini, nyala api biru salamander api sebelumnya benar-benar sampah. Sayang sekali ingatan Dewa Pil di kepalanya tidak lengkap. Dia hanya memiliki teknik pemurnian pil serta beberapa informasi tentang bahan obat. Sangat disayangkan dia tidak memiliki teknik bertarung khusus. Setelah bertarung dengan Huo Wu Fang, Long Chen kagum dengan betapa kuatnya para pembudi daya pil. Dia tahu bahwa kekuatan Huo Wu Fang tidak hanya terletak pada api dan basis kultivasinya. Hal utama yang dia andalkan adalah teknik khusus untuk mengendalikan apinya. Semua teknik pengendalian api yang dimiliki Long Chen hanya untuk memurnikan pil, bukan berkelahi. Sepertinya dia harus menemukan beberapa teknik lagi dalam aspek itu di masa depan. Setelah memurnikan buah kilin, Long Chen meningkatkan fokusnya ke puncaknya dan mulai menuangkan lebih banyak bubuk obat. Pada saat yang sama, dia menyesuaikan suhu pil flame. Meskipun dia memiliki ingatan dewa pil, bahkan dewa sejati tidak dapat menjamin tingkat pemurnian pil 100%. Kecelakaan sekecil apapun dapat menyebabkan seluruh penyempurnaan pil gagal. Dia hanya memiliki sedikit buah kilin, dan dia tidak bisa menyianyiakan satupun. Satu jam kemudian, semua bubuk obat telah ditambahkan dengan benar, dan dia akhirnya menyegel tungku. Long Chen meningkatkan nyala api. Selama dia mengontrol suhu dengan benar, ini akan memungkinkan lebih banyak esensi obat untuk dikunci di dalam pil. Dua jam kemudian, tungku pilnya akhirnya mengeluarkan suara benturan. Membuka tutupnya, aroma pil memenuhi udara. He he, sukses! Long Chen tertawa dan menyeka keringatnya. Dia meraih tungku pil. Bab 390 banding 390. Begitu dia membuka tutupnya, aroma pil kental melayang keluar bersama dengan semburan cahaya. Seluruh gua diterangi oleh sembilan pil obat seukuran lengkeng. Long Chen dengan bersemangat berteriak. Pil kualitas tinggi 3 cincin. Sembilan pil itu bersinar seperti batu giyok, dan tiga lingkaran cahaya perlahan berputar di sekitar pil itu seolah-olah hidup. Manifestasi ini adalah sesuatu yang akan muncul di puncak pil obat bermutu tinggi. Ketika energi obat dan kispiritual bergabung bersama, itu akan membentuk lapisan pertahanan di luar pil. Ini tidak hanya akan mengunci energi obat di dalam pil, tetapi ketika lingkaran cahaya itu berputar di sekitar pil, mereka akan menyerap energi dari luar, terus memberi makan pil hampir seolah-olah pil itu hidup. Namun, nutrisi ini sangat lambat, jadi Long Chen tidak terlalu mempedulikannya. Yang dia pedulikan adalah dia telah mengolah pil 3 cincin bermutu tinggi. Biasanya, hanya mereka yang telah mencapai tingkat pil king yang bisa melakukan itu. Tapi pil penyulingan tidak sama dengan basis kultivasi, alam kultivasi bukanlah standar yang tepat untuk tingkatan apa yang bisa dicapai oleh seorang alkemis. Ada dua standar yang diperlukan untuk pil kings. Salah satunya adalah mereka bisa memperbaiki pil obat tingkat 4, sementara yang lain adalah mereka bisa memperbaiki paling tidak pil obat 1 cincin. Hanya setelah Anda memenuhi kedua standar, Anda dapat dianggap sebagai raja pil. Jika Anda ingin mencapai level seperti itu, selain membutuhkan bakat hebat, ki spiritual yang berlimpah, dan energi jiwa yang luas, Anda juga membutuhkan pil flame yang telah mencapai level yang cukup tinggi. Dengan hal-hal itu sebagai fondasi, Anda juga membutuhkan kontrol dan teknik yang terampil. Jika tidak, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda, bahkan seorang alkemis siantian tidak akan dapat memenuhi kedua persyaratan tersebut. Ada dua jenis raja pil. Satu memiliki kredensial resmi, sementara yang lain pada dasarnya adalah seorang pengembara. Di dunia pemurnian pil, hanya ada pil fali. Pil fali adalah tanah suci bagi pembudidaya pil, dan pembudidaya pil biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajari apapun tentangnya. Dengan demikian, menara pil telah menjadi kuil bagi para pembudidaya pil. Jika Anda menginginkan kredensial raja pil, Anda harus pergi ke sana untuk diperiksa. Mereka memiliki alkemis khusus yang berspesialisasi dalam melakukan uji coba itu. Setelah Anda lulus, Anda memiliki dua pilihan, pertama bergabung dengan menara pil, menjadi salah satu anggotanya, dan menikmati perlakuan mewah dari seorang murid menara pil. Anda juga bisa memilih untuk pergi. Menara pil akan memberi Anda tablet status pil king, dan setiap tahun pil tower akan mendistribusikan sejumlah sumber daya kepada Anda. Namun, jumlah sumber daya yang sedikit itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diperoleh anggota sebenarnya dari menara pil. Faktanya, sumber daya yang menyedihkan itu pada dasarnya adalah umpan yang diberikan menara pil pada alkemis untuk memikat mereka menjadi salah satu anggota mereka. Sumber daya itu sebagian besar untuk pembudidaya pil untuk memastikan seberapa luas dan kuat menara pil itu. Seni pil, obat-obatan roh, api binatang, tungku pil kelas atas, semua jenis harta karun hadir. Mereka memiliki daya tarik yang fatal bagi pembudidaya pil, dan hanya ada sedikit orang yang bisa menahan godaan mereka. Pil aliot yang dia perbaiki barusan dapat dianggap sebagai pil obat tingkat ketiga dari formula pilnya. Tetapi kesulitan dalam memurnikannya, terutama kontrol yang diperlukan untuk perubahan panas selama proses tersebut, pasti sudah mencapai tingkat pil obat tingkat keempat. Dengan kata lain, setelah mendapatkan api ungu Phoenix Sparrow, Long Chen bisa dianggap sebagai raja pil. Itu berarti dia telah mencapai persyaratan dari Grandmaster Tablet yang diberikan Yun Ki padanya. Long Chen saat ini sekarang memiliki kualifikasi untuk menggunakan tablet itu untuk bergabung dengan pil vali dan mempelajari pemurnian. Namun, dia memiliki ingatan dewa pilnya, dan teknik pemurnian pil itu selesai. Dia tidak peduli dengan seni pemurnian pil orang lain. Dia lebih peduli tentang sumber daya yang diberikan oleh pil vali. Namun, untuk memasuki pil vali, dia harus terlebih dahulu melewati pil tower. Tapi untuk api binatang ini, Long Chen telah benar-benar menyinggung Huo Hufang. Tidak akan mudah baginya untuk memasuki pil vali. Namun, Long Chen tidak terlalu memikirkan itu. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol giok dan meletakkan pil aliot itu di dalamnya. Melihat pil aliot yang berkilauan yang hampir tampak hidup, Long Chen sangat bersemangat. Dia bahkan merasa jika mengkonsumsinya akan sangat memalukan. Tapi pada akhirnya, dia menelan salah satu pil aliot. Itu larut begitu mencapai perutnya. Itulah salah satu efek pil cincin. Selama Anda mengkonsumsinya, itu akan langsung melepaskan energi obatnya. Mereka tidak seperti pil obat lain yang membutuhkan waktu sebelum menunjukkan efeknya. Ketika pil obat larut, energi yang sangat besar melonjak keluar, tampak seperti samudera begelombang di dalam tubuh Long Chen. Jenis energi itu sangat besar, tapi tidak mengamuk. Sebaliknya, itu sangat lembut, dan Long Chen perlahan mengedarkan energi sesuai dengan seni tubuh hegemon bintang 9, mengirimkannya ke tengah tangan kanannya. Ketika energi obat mencapai tangan kanan Long Chen, Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Rongga telapak tangannya bergetar dengan cara yang sama seperti kakinya ketika dia mengembunkan bintang Feng Fu. Obat itu memadat dengan cepat, membentuk pusaran, sementara di tengah pusaran itu, sedikit kernel tumbuh secara bertahap. Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Seluruh proses ini terjadi secara otomatis sesuai dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Feng Fu starnya, yang diam sampai saat ini, sekarang tiba-tiba mulai beredar dengan cepat. Energi yang sangat murni perlahan mengalir ke pusaran. Energi itu bukanlah ki spiritual. Bahkan Long Chen tidak tahu energi apa itu. Tapi begitu energi itu mengalir masuk, inti kecil itu tumbuh jauh lebih besar. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan melonjak dari tangannya, menyebabkan seluruh gua bergetar. Ledakan. Gua itu runtuh, mengubur Long Chen di dalamnya. Tapi Long Chen bahkan tidak memperhatikan itu, karena semua fokusnya adalah pada perubahan yang terjadi di tangannya. Kembali ketika dia memadatkan bintang Feng Fu, semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebelum bintang Feng Fu-nya mengembun. Tapi kali ini, dia ingin bintang Aliot terbentuk lebih lambat sehingga dia punya cukup waktu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ya, seperti dugaanku. Untuk memadatkan bintang pertama diperlukan energi inti tubuh saya, sedangkan untuk memadatkan bintang kedua membutuhkan bantuan bintang pertama. Petik 2 Long Chen dengan cermat memeriksa seluruh proses. Kernel kecil itu seperti benih yang menerima makanan karena menyerap energi yang berasal dari bintang Feng Fu. Energi obat pil Aliot perlahan diserap oleh benih itu juga. Ketika benih itu mencapai ukuran biji wijen, Long Chen merasakan hubungan mental yang terbentuk dengannya. Dengan sebuah pikiran, dia mencoba mengendalikan benda kecil itu. Dia tersenyum ketika dia menemukan itu benar-benar di bawah kendalinya. Itu membuat Long Chen akhirnya rileks. Dia telah mengalami terlalu banyak gundukan di jalan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu mengalami banyak kesulitan. Fakta bahwa dia akhirnya mengembunkan bintang Aliot tanpa kejutan atau bahaya membuatnya merasa lega dari beban yang berat. Awalnya, dia telah siap menghadapi segala macam kesulitan yang dia anggap akan muncul. Meskipun bintang Aliot hanya seukuran biji wijen, Long Chen mampu mengendalikannya, dan bahkan meningkatkan laju pertumbuhannya. Namun, apa yang sedikit di luar ekspektasinya adalah bahwa pertumbuhan bintang Aliot tidak hanya bergantung pada makanan pil Aliot, tetapi juga membutuhkan energi yang berasal dari bintang Feng Fu. Energi itu mengalir secara pasif dari bintang Feng Fu, dan Long Chen tidak perlu secara aktif mengeluarkannya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan tingkat penyerapan bintang Aliot. Tapi Long Chen merasa sedikit kedinginan ketika dia melihat bahwa bahkan setelah menyerap semua energi obat pil Aliot, bintang Aliotnya hanya tumbuh sedikit. Dia tidak punya pilihan selain mengkonsumsi sisa pil Aliot. Ketika dia mengkonsumsi yang kesembilan dan selesai menyerap semua energinya, dia menemukan bahwa bintang Aliot masih tumbuh sedikit, hampir mencapai ukuran kacang polong kecil. Long Chen mulai berkeringat. Meskipun dia merasa bahwa sedikit buah kilin yang dia temukan tidak akan cukup baginya untuk memadatkan bintang Aliot sepenuhnya, dia masih merasakan sedikit harapan ketika dia melihat bahwa dia dapat memurnikan pil tiga cincin bermutu tinggi. Tapi sekarang kesembilan dari mereka hilang, dan Long Chen merasakan hawa dingin yang sedingin es. Menurut kecepatan ini, kondensasi pil Aliot akan lebih sulit daripada bintang Feng Fu. Untuk memadatkan bintang Feng Fu, Long Chen mungkin telah menggunakan hampir seribu pil Feng Fu. Dia hanya memiliki 24 buah kilin di tangan, dan dari itu, hanya sembilan yang matang sepenuhnya. Sisanya untuk sementara tidak cukup matang untuk digunakan dalam pemurnian pil. Selanjutnya, buah kilin matang dengan sangat lambat. Selanjutnya, yang baru hanya akan tumbuh setelah yang lama menjadi dewasa. Dari proses pembungaan hingga saat buahnya matang, satu buah kilin akan membutuhkan 100 tahun sinar matahari dan penyerapan ki spiritual langit dan bumi secara konstan. Kegembiraan yang membara di hati Long Chen segera padam. Long Chen tiba-tiba berdiri, dan auranya meledak untuk melepaskan rasa frustrasinya. Gelombang ki yang menakutkan melesat keluar. Gunung itu meledak, tanahnya tenggelam, dan gelombang ki yang kuat menghancurkan bebatuan dan pepohonan di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Kekuatan menakutkan itu bahkan membuat Long Chen tercengang. Apa, kekuatanku? Long Chen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Segala sesuatu dalam jarak beberapa mil telah berubah menjadi debu. Tanah juga telah tenggelam beberapa ratus meter. Rahangnya ternganga. Dia senang sekaligus terkejut. Melihat bagian tengah tangan kanannya, rasa frustrasi itu hilang. Hahaha. Long Chen mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, auranya meledak tanpa reservasi sedikitpun. Seolah-olah lautan yang marah mencoba menyapu langit dan bumi, menyebabkan awan langit bergetar. Long Chen tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa bukan hanya bintang Feng Fu miliknya yang dengan cepat beredar ketika dia melepaskan auranya. Bintang aliot kecil seukuran kacang polong itu juga dengan cepat beredar, dan energi yang kuat terus mengalir ke tubuhnya. Energi itu sama sekali tidak kalah dengan Feng Fu Star yang lengkap. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seolah-olah dia akan mulai menangis karena kegembiraan. Dia baru saja memadatkan bentuk embryo dari bintang aliot, tapi itu sudah pada level yang sama dengan bintang Feng Fu. Tingkat keangkeran apa itu? Frustrasinya hilang, dan dia begitu bersemangat hingga dia ingin menari. Dia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini karena hanya auranya yang telah menghancurkannya. Dia menemukan tempat tersembunyi lainnya di mana dia memurnikan sisa buah kilin yang matang menjadi pil aliot. Dia memberi makan bintang aliot dengan pil aliot itu, dan sepuluh hari kemudian, semua pil aliotnya hilang. Adapun bintang aliot, itu telah tumbuh menjadi ukuran lengkeng, dan bahkan ada kabut yang berputar mengelilinginya, tampak seperti bintang sejati. Selanjutnya, Long Chen memperhatikan bahwa ketika aliot starnya mengembun, tubuh fisiknya sekali lagi maju ke tingkat yang baru, kekuatannya tumbuh secara eksplosif. Itu membuatnya percaya diri. Bahkan jika dia bertemu dengan Yin Luo yang sudah maju ke penempaan tulang, dia tidak akan takut padanya. Setelah memikirkannya, Long Chen menghabiskan lima hari berikutnya untuk memperbaiki hampir seribu pil tendon tiga bunga terhubung untuk dirinya sendiri. Dengan keuntungan barunya, kecepatan pemurnian pilnya telah mencapai tingkat yang hampir tidak normal. Pil obat ini seharusnya cukup untuknya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menyanyiakan sisa waktunya. Long Chen membuka petanya dan dengan cepat menemukan target berikutnya, Abyss of Vience.